Kalau mau jadi orang sukses, orang kaya nggak usah sekolah. Pedagang mangal dua aja, sukses-sukses tuh kaya-kaya. Sama kayak gitu sebenarnya pertanyaannya. Ngapain sekolah? Dagang aja. Sesederhana itu sebenarnya pertanyaan untuk argumentasi yang bilang bahwa ya kita nggak perlu master untuk jadi asetik mumpuni. Ya sama aja sebenarnya. Dan tapi kalau kita ngomong soal pedagang itu kan mungkin hampirnya kalian dengan budi bilang ya nggak gitu lah, gitu kan dengan segala macam alasannya. Ya sama gitu sebenarnya. Karena kalau buat saya sih ini masalah tujuan dan takarannya apa gitu ya. Nah, jadi ini yang saya siapkan saya nggak tahu ya apakah ini kuliah. Tapi saya pikirnya juga nggak sistematis. Tapi saya cuma mau coba menjabarkan berapa hal yang beratnya lebih kepada pendidikan. Yang mungkin terakhirnya kita akan menyentuh sedikit soal arsitektur. Menyentuh lagi soal arsitektur itu, arsitektur itu. Kenapa begitu? Paling nggak buat saya yang penting adalah supaya kita sadar dulu. Makan sadar lah. Paling kita sama-sama bisa memikirkan atau dengan jernih, tahu gitu. Waktu kita sekolah tuh kita ngapain sih apa yang kita cari sih sebenarnya gitu ya. Jawaban paling klise gitu ya. Ya mungkin bukan klise tapi paling umum adalah saya nggak tahu di antara kalian tapi kalau saya ke daerah ini umum. Kenapa sekolah? Biar bisa kerja. Ya kan? Itu umum lah gitu ya. Jadi itu sebenarnya juga udah misleading gitu. Kerja, sekolah biar bisa kerja. Oke, sebenarnya itu misleading tapi nggak salah. Kenapa? Karena tuh kalau kita baca di lowongan-lowongan, begitu sih bunyinya kan. Yang dicari misalnya S1 gitu atau berapapun gitu kan. S apapun gitu. Nah, tapi yang menarik itu biasanya keterangan di bawahnya. Ini saya sempat singgung waktu kemarin Pak Yandi disini masih kuliah bahwa masyarakat kita juga lucu gitu. Misalnya mintanya S1 tapi requirement-nya tuh D3 gitu kan. Misalnya minta butuhkan minima S1 tapi bisa 3D Max, bisa menggambar. Itu D3 semua sebenarnya. Lalu pas diterima semuanya kecewa. Ya iyalah pasti gitu. S1 nggak diajarin D3 soalnya. Tapi waktu di lowongan mintanya S1 tapi requirement-nya D3 gitu kan. Jadi emang udah kisruh gitu dari awal. Nah, mungkin kita perlu jernihkan dulu masalah itu gitu. Karena buat saya awalnya tidak masalah, tidak meleset. Karena memang apa ya, saya pikir baru-baru akhir-akhir ini mungkin juga semuanya membaik. Sistem pendidikan segala macamnya lebih jernih. Sehingga ini bisa disusikan. Sebelumnya mungkin memang benar gitu. Padahal kalau kita lihat sejarah arsitektur atau sejarah pendidikan profesi sekitar tahun 1950-an, 1960-an. Ya memang gitu ya, tidak ada pembicaraan seperti ini karena memang semuanya lagi membangun. Kita butuh ahli bangunan, kita nggak butuh arsitekt. Jadi semuanya pendidikan S1 dan D3 itu seakan-akan bertumpang tindi gitu ya. Nah, pada saat tahun 2000, ini kalau kita ngomong sedikit sejarah ya. Tahun 2000, pada saat pengurian Menteri mengeluarkan keputusan, saya lupa nomor berapa, tahun 2000. Tapi kemudian mulai membuka satu sistem pendidikan yang setara, yang bukan setara, yang sama dengan apa yang terjadi di dunia. Bahwa ada S1, S2, S3 gitu ya. Jadi lebih lengkap sistemnya. Nah, berubah tuh kemudian cerita soal sektor gitu ya. Jadi kalau, saya tidak tahu di sini, kalau ada angkatan 90 atau angkatan 80, di sini mungkin tahu bahwa kurikulumnya berubah jauh. Pada saat angkatan 70-80, kita bekerja sektor itu sangat dekat sekali dengan SIPIL sebenarnya. Bahkan kalau kita wawancara dengan, saya pernah wawancara dengan almarhum Pak Profesor, Pak Herman gitu ya, angkatan 1 ITB, dia bilang waktu di ITB dulu, perbedaan jurusan SIPIL dan asitektur cuma satu mata kuliah. Semuanya sama, cuma bedanya kalau yang asitektur itu ada gambar asitektur. Sisanya sama. Jadi kalian make tech-nya segitu banyak, hitungnya segitu banyak, cuma bedanya kalian gambar asitektur, belajar perspektif, yang SIPIL nggak belajar. Persis sama. Dan itu diturunkan sampai sekitar 80-an. Angkatan mungkin 90-an masih beberapa ya. Yang masih ikut kurikulum ITB yang lama gitu. Yang kemudian pada saat tahun 2000, pemerintah, pemerintah, pemerintah yang memperbolehkan tiap jurusan sekolah asitektur mengembangkan kurikulum sendiri baru deh. Tiap orang berubah. Dan salah satu yang pionir memang UI gitu. Karena UI sebenarnya salah satu kampus yang pada saat itu paling punya dosen-dosen yang baru keluar lusul dari luar negeri gitu ya. Jadi dia mencoba mengembangkan satu kurikulum yang berbeda gitu. Sebenarnya juga ITB juga, tapi entah kenapa UI duluan membongkar kurikulumnya gitu. Nah dari itu ya baru berubah semua tuh. Banyak lah yang menyesuaikan seperti apa gitu ya. Dan seperti yang mungkin sekarang kalian rasakan. Nah, tapi perubahan ini tidak diikuti oleh perubahan paradigma di praktisi. Dimana pahala praktisi-praktisi ini, yang kerja-kerja ini semuanya kan lulusan 80-an, 70-an. Yang memang dididik sebagai ahli bangunan, bukan sebagai arsitek gitu ya. Jadi memang itu kenyataan realita bahwa ada satu diskrepansi, kesenjangan harapan gitu ya. Kesenjangan ekspetasi. Tandar perlulusan ini ya sebenarnya sudah berubah, sudah berbeda gitu. Dimana mereka dididik sebagai ahli bangunan yang langsung keluar siap pakai dan kemampuan teknis yang tinggi gitu ya. Saya nggak bilang nggak diajarin desain lah, tapi yang pasti bukan itu penekanannya. Tapi sekarang dibalik dengan kondisi sekarang, ya mungkin tahun 2000-an sampai sekarang, ya dimana arsitektur itu diletakkan sebagai sebuah subjek pengetahuan dan bukan sebagai sebuah keterampilan gitu ya. Nah, ini jelas beda banget kemudian gitu harapannya. Memang sekarang pun sudah terjadi transisi gitu. Karena tuh sudah banyak arsitek-arsitek muda gitu ya. Mungkin sekarang bukan muda lah, tapi mungkin yang lagi rising ya. Ya mungkin angkat-angkatnya ada Paris, ada Pak Willis gitu ya. Dan sebagainya memang mereka pernah sekolah di luar kembali. Ya memang kemudian, saya nggak bilang berubah persis, tapi paling tidak mereka bisa lebih memahami tentang fenomena ini gitu ya. Oke, itu tuh gambaran gitu. Gambaran kenapa kemudian kalau kalian merasa bahwa kalau ada, ya ada fenomena di sekitar kalian, ya tadilah misalnya ekspektasi fresh grab gitu ya, yang selalu meleset, terusnya kemudian, ya tadi masalah master, ada yang bilang nggak perlu gitu. Emang ada latar-latarnya, itu bukan sesuatu yang bisa disalahkan, tapi emang ada latar belakang yang kenapa itu muncul. Yang kita perlu lakukan sekarang adalah menjemnikannya aja. Nah, saya akan, ini ada beberapa hal nih misalnya ya. Ini kan sering ya, kutip-kutipan seperti ini ya. Ini saya sering kutip-kutip aja ambil dari beberapa curutukan-curutukan teman gitu di Facebook. Saya nggak tulis namanya sengaja. Ya kan, misalnya ada yang bilang begini gitu. Gitu ya. Kalau kalian baca begini, sebenarnya ada yang merasa kalimat ini aneh nggak? Saya sih curiga nggak ada yang ngerasa aneh. Gitu ya. Nggak ada yang aneh pasti kan? Kenapa? Ya karena mungkin kalian sendiri nggak paham sebenarnya apa itu teori, apa itu referensi, apa itu lituisi. Sehingga, ini sebenarnya kalau dalam satu logika kita bilang oksimoron gitu. Maksudnya dia, misalnya karena menjelaskan sesuatu yang sebenarnya bertolak belakang. Nggak bisa gitu ya. Jadi, kayak, ya ini saya nggak usah jelasin nanti lah ya. Tapi, yang pasti, intuisi, teori dan referensi itu nggak setara. Nggak bisa dibandingin. Nah, ini kan tutupan paling muncul misalnya. Ya, tapi kan ini kita praktisi Pak. Nggak masalah dong. Ngapain saya mikirin serius-serius. Kalau buat saya sih bukan masalah serius, nggak serius ya. Tapi masalah. Nah, ini lagi-lagi. Ini tujuannya pendidikan kan. Pada saat kalian belajar, kita tahu seharusnya kita cukup jernih untuk tahu apa yang kita ucapkan gitu. Kan sarjana. Kecuali kita politeknik. Dalam arti politeknik bukannya jelek. Tapi memang ahliannya bukan di situ. Dia keterampil kok. Jadi, ini satu hal yang sebenarnya juga saat ini mesti dijernihkan gitu. Bahwa, pada saat kita lulus S1, emang ada hal tentu-tentu nggak cuma di Indonesia ya. Tapi di manapun untuk bisa menjernihkan dalam hal-hal pengetahuan. Ya, bisa berikutnya gini ya. Ya, ini juga muncul gitu ya. Nggak salah juga gitu. Walaupun kita perlu tahu sebenarnya teori yang dimaksud teori apa sih. Kan sering ya, kita sering dengar gitu. Misalnya kayak, ah nggak usah lah praktek pakai teori-teori gitu. Padahal nggak mungkin gitu. Kalau kan dia nggak mungkin bisa praktek. Bedanya cuma dia sadar atau nggak sadar, sengaja atau nggak sengaja. Itu aja. Tapi nggak mungkin. Nggak pakai praktek. Nggak pakai teori itu nggak mungkin gitu. Pertanyaannya kan sekarang, oh teori itu apa ya sebenarnya. Pada saat kalian menggambar, kalian melihat sesuatu gitu ya. Misalnya kalian ngedesain. Anggapnya kayak bilang, saya nggak pakai teori. Terus, saya nggak bisa bilang, ini kayaknya oke. Pada saat kalau bilang oke, itu ada satu judgment. Judgment itu pasti harus-hasil dari sebuah teori. Tinggal teorinya itu, kamu nggak sadar, udah embedded di kepala kamu. Karena teori itu menghasilkan parameter. Sehingga nggak bisa bilang, ini bagus. Jadi tidak mungkin lepas sebenarnya. Ini lagi-lagi masalah pemahaman. Mungkin yang kita sering dengar, akhirnya kita cuma masalah jargon kan. Mungkin karena teori, seakan-akan besar. Mesti menjelimat, nggak ada urusannya sih. Nggak ada hubungannya. Teori ya teori aja. Sebenarnya bisa sederhana juga. Tapi dia sebuah teori. Sekarang, balik sedikit mengundur soal arsitek. Bahwa kemarin kan soal mengenai S2 dan tidak S2. Ini saya tampilkan beberapa. Ini foto-foto arsitek bukanlah. Dan semuanya ini, yang saya tampilkan di sini, ini S2 dan S3. Nggak ada urusannya tuh. Sukses-sukses aja gitu kan. Dalam artian, tidak ada yang bilang bahwa S3 dokter dulunya ya. Ini dokter juga, kulhas. Dua-duanya itu master. Ini dari sekian banyak ya. Kalau kamu baca di Pritzker, banyak banget yang master. Tapi biasa-biasa aja. Emang nggak pernah disebut. Kan cuma di Indonesia kan, kalau punya gelar panjang ditulis kartu nama. Di sana, ya nggak ada. Itu biasa-biasa aja sebenarnya gitu. Makanya kalau dibilang, itu paling gampang ya, meng-counter atau menanggapi bisa ada pendapat bahwa nggak punya arsitek, nggak perlu sekolah. Ya, buktinya yang sekolah susah-susah juga kok. Nggak ada masalah gitu ya. Simple lah. Bukti nyata aja. Ya kan? Tapi, gitu ya. Tapi, memang ada juga orang kayak begini. Dua-duanya nggak pernah sekolah. Dalam artian biasa-biasa aja. Ini sekolahnya cuma politeknik. Yang sebelah itu cuma politeknik. Terusnya cuma magang. gitu ya. Kemudian, luikan juga cuma undergrad college gitu ya. Atau ando yang yang nggak pernah sekolah. Ada gitu. Jadi, dan mungkin misalnya, sebagainya lagi ya, BIG pun kalau nggak salah nggak sampai master sih. Bengkel itu nggak master gitu ya. Hadid, itu sekolah jelas master. Nah, sebenarnya kalau dilihat dari lusia ini, sebenarnya kita bisa lihat, ya kan gampangnya, loh ini nggak sekolah juga? Bisa. Ya bisa lah. Kan rejeki bukan di tangan sekolah, di tangan Tuhan kan? Nggak tahu juga di sukses apa nggak sukses. Nggak ada urusannya sama sekolah gitu kan? Sebenarnya nggak ada urusannya. Makanya itu yang paling gampang kan? Apa urusannya yang membandingkan antara kita sekolah dan kita bisa jadi arsitek? Nggak ada urusannya gitu ya. Tapi oke lah. Kita lihat lagi sekarang satu faktor itu masalah degree ya. Masalah apa ambil sekolah dan sukses itu berhubungan. Dari sini kelihatannya, kayaknya nggak ada hubungannya gitu ya. Yang nggak sekolah bisa sukses, yang sekolah juga bisa sukses. Kita poin kedua. Kita lihat nih, ini adalah daftar yang seluruh arsitek yang penerima Pritzker. Kalau kalian lihat dari semua ini, mereka terima Pritzker paling cepat itu 10 tahun. Arvena. Itu rekor. Selebihnya, ini Kevri Otto, tuh, 55 tahun baru dapat Pritzker. Kalau kamu lihat ya, paling rendah, semuanya itu dapat, ini kita anggap Pritzker-nya seambil patokan walaupun tidak fair mungkin ya, tapi paling nggak ini yang paling gampang ada untuk melihat faster piece atau yang diakui kapan. Ya kan? Kamu lihat, hampir semuanya di atas 15 tahun. Paling banyak semuanya di atas 20 tahun. Baru kemudian dapat diakui karyanya. Dua tahun sekolah tuh nggak ada artinya. Cuma 1%. Ya, 10% dari waktu kalian gitu ya. Kan udah 20 tahun, cuma udah 2 tahun. Itu juga dari 2 tahun. Nggak signifikan sebenarnya dalam perjalanan arsitek gitu ya. Mengenai, kalau kita lihat dari sini gitu, kalau kalian perlu 2 tahun, sekarang apalagi kalau kayak di Yuki cuma 1 tahun. Lebih nggak kerasa lagi gitu kan. Atau udah master aja udah. Nah, itu mengenai kelihatan dari tahunnya. Belum, nah itu pun masih ada asumsi begini kan, yang kita mesti jatikan. Emang waktu kita kelihatan 2 tahun, kita nggak ngapa-ngapain? Nggak juga kan. Dalam 2 tahun itu, kamu ketemu banyak orang, ketemu banyak kemungkinan baru, bayangkan, ini kita ngomong yang praktis-praktis dulu ya, kita nggak ngomong yang berat-berat. Misalnya kayak gini, kamu sekarang, oke lah kerja di sini, kita bandingin kerja di sini, kamu dapat pengalaman kerja, 2 tahun bikin proyek, misalnya gitu ya. Oke gitu. Nah, tapi kamu sekolah, misalnya dimanapun, kamu ketemu orang banyak, 10 orang, yang mungkin 10-10nya potensial jadi klien kamu. Ya, saya nggak tahu mana yang lebih menguntungkan. Gitu ya. Terus tiba-tiba kamu punya potensial network di mana kamu lebih besar. Yang tadi ya, kamu cuma Indonesia, tiba-tiba kamu punya network di luar negeri. Terus, itu baru yang sekolah lebih praktis ya. Belum masalah, ya, ilmunya dan sebagainya gitu. Tapi, intinya dalam 2 tahun itu kan kita nggak bukannya, nggak melakukan apapun. Cuma cara yang berbeda aja, mencapai satu tujuan yang sama gitu. Oke, itu sama semuanya, sama-sama menjadi arsitek, cuma caranya ini beda. Yang satu mungkin, istilahnya apa ya, grounded kali ya, maksudnya, yaudah pokoknya saya kerja-kerja, ya nggak salah juga, bagus aja. Yang satu lagi, mungkin ya dia ambil jalan yang sifatnya lebih diturus. Bukan diturus juga lah, mungkin cara yang berbeda aja gitu. Saya coba belajar lagi, melihat hal lain lagi gitu. Tapi pada saat saya berjalan itu, saya akan membuka peluang-peluang baru. Ya, sebenarnya tidak akan terjadi peluang itu kalau kita bekerja selama 2 tahun. Tetap, intinya, kalau kita lihat saya itu juga, saya nggak bilang bahwa mana yang lebih baik. Sama, pendapat saya, cuma mau bilang bahwa nggak ada hubungannya. Dua-duanya ini, tidak saling mengalahkan. Gitu lah. Dua-duanya bisa membuat siapapun menjadi seorang arsitek yang baik dan sukses. Bisa. Karena faktornya bukan cuma itu, faktornya jelas ada faktor-faktor lain. Nah, tapi pertanyaannya kan kemudian lanjutannya adalah, kalau gitu, kalau saya suruh pilih gitu ya, atau kita mulai pertanyaannya adalah, kalau gitu kenapa tapi, kalau gitu banyak yang ambil master kemudian. Kan di Europa umum. Di Jepang apalagi umum banget. Bahkan kalau di Jepang tuh master itu, kalau udah kayak kalian SMA ke S1 kan, kayak teman saya, atau saya kuliah di Jepang gitu kan, tanya, habis ini mulus mengapain? Ah, nggak tahu, bingung. S2 aja deh. S2 deh. Segampang itu buat mereka gitu. Jadi kayak biasa-biasa aja, itu pendidikan yang biasa-biasa aja gitu. Tapi, tapi oke kita perlu jadinya juga. Apa sih sebenarnya kita dapatkan di S2 gitu ya? Ya mungkin nanti saya akan singgung soal itu. Kenapa kita merasakan, kenapa S2 itu sebenarnya bukan hal yang, apa adalah suatu hal yang, malah dalam pendidikan dasar itu, puncaknya gitu. S3 sih hal yang berbeda, kalau buat saya. S3 sebenarnya memang sudah spesifik. Tapi S2 itu, hal yang perlu dipertimbangkan gitu. Ada hal lain yang memang dihajarkan di sana ya. Oke. Nah, saya akan mulai dengan pertanyaan yang paling dasar dulu gitu. Kenapa sih kita perlu ke sekolah? Kenapa kalian semua perlu ke sekolah? Kenapa kita semua itu perlu ke sekolah? Nggak usah sekolah yang kampus deh. kenapa kita perlu SD, kita perlu ke TK, ke SMP gitu. Kenapa gitu? Jawaban paling praktisnya memang kita disuruh orang tua sih. Kalau nggak sekolah dimarahin kan. Pasti kan. Nenak aja sama sekolah. Wah, rebut deh. Mau bolosnya dimarahin gitu kan. Pasti masalah. Tapi, oke lah. Sekarang kita dalam posisian kondisi yang umur sekarang, pasti kita lebih bisa refleksi. Kenapa ya dulu saya sekolah ya? Apakah karena pokok pinter gitu? Ajar pengetahuan gitu kan? Pertanyaan kan? Kan selalu gitu kan? Ada dua kan? Kalau kita iming-iming mau sekolah, biar jadi pinter sama biar pekerja? Sama gitu. Satu biar kerja, atau biar pinter? Dua itu kan. Tapi apa iya gitu kan? Saya sering bilang, ini pertanyaan juga yang sering ditanyakan gitu ya. Saya sering bilang juga kalau, kalau kalian cuma ingin pinter, saat ini terutama, nggak perlu sekolah. Karena sekarang itu informasi, pengetahuan ada di mana-mana. Udah murah. Jadi YouTube, bayangin semua sekolah-sekolah Ivy League sekarang open lecture kok, free online. Kalau cuma mau dengerin lecture doang mah, tinggal masalahnya itu sekarang bukan bisa-nggak bisa, tapi mau atau nggak mau. Mau belajar atau nggak gitu aja kan. Jadi kalau cuma mau jadi pinter, nggak perlu sekolah. Jelas nggak perlu sekolah. Itu udah jawaban paling pasti. Pertanyaan berikutnya kan, ya kalau gitu, kenapa masih ada sekolah? Saya mau belajar arsitektur. Bisa. Nggak belajar, nggak belajar sekolah pun sebenarnya kalau mau jadi arsitektur bisa. Cuma pertanyaannya kan, definisinya apa? Apa sih maksudnya arsitektur di situ? Dan kenapa tetap masih ada sekolah arsitektur? Jawaban yang paling normatif lah adalah ini. Pertama, arsitektur itu sekarang adalah sebuah subjek yang mempetahuan. Jadi, kita harus bedakan ada yang namanya informasi, ada yang namanya mempetahuan. Jadi kadang-kadang kita tumpang ini. Yang ada di Youtube dan sebagainya itu sebenarnya informasi. Informasi ada di mana-mana. Nah, supaya informasi bisa jadi lembut pengetahuan, dia butuh satu proses tertentu. Dia butuh la'ah, kajian. Jangan-jangan mikir rumit-rumit. Kajian itu sederhana bahwa waktu kamu dengar sesuatu atau dengar saya ngomong, kalian bisa merelasikan dengan apa yang kalian pikirkan. Terusnya kalian bisa berargumentasi, bisa bilang setuju atau nggak setuju. Pada saat kalian bisa berpendapat, informasi tadi sudah berubah jadi pengetahuan. Sesederhana itu sebenarnya. Tapi kalau kalian dengar sesuatu, terus kalian nggak bisa berpendapat apa-apa, informasi itu cuma jadi informasi. Kalau dalam teori komunikasi disebutnya noise. Lewat aja. Kayak kamu dengar lagi ngobrol sama orang lain, ada yang jualan bakso gitu. Kamu tahu ada jualan bakso, tapi kamu nggak peduli kan. Noise. Lewat aja gitu. Jadi, untuk mengubah satu informasi menjadi pengetahuan, butuh proses tertentu, yang namanya awareness. Kesadaran bahwa ada satu informasi yang ditujukan ke saya, kemudian saya harus menanggapi ini dengan satu sikap. Apakah, bagaimana gitu, dengan apa yang saya punya. Mengolah informasi menjadi pengetahuan itu, butuh metode. Sama kayak yoga, butuh Greg tadi. Kalau nggak ada training, nggak ada trainer-nya, bisa kan belajar yoga, nggak ada trainer, coba cek YouTube. Yoga, pasti dibuang tuh, keluar tuh. Tapi, kenapa tetap ada sekolah-sekolah yoga? Kenapa? Karena butuh trainer-nya kan? Karena trainer-nya itu akan bisa ngasih tahu cara yang paling efektif dan efisien untuk melakukan gerakan tertentu itu. Sekolah juga sama. Subjeknya ada di mana-mana. Yang ditawarkan oleh sekolah cuma dua. Metode dan fasilitas. Fasilitas bukan dalam artinya fasilitas misik. Tapi fasilitas dalam artian lingkungan di mana kalian membentuk pengetahuan itu. Metode jelas ya, masalah bagaimana dosennya mengajar. Bagaimana kurikulum disusun. Itu metode. Ya kan? Karena, misalnya, ya soal metode ya, contoh begini. Saya sering kasih contoh soal bikin orang-orang belajar makan apa? Orang belajar masak nasi goreng gitu. Kan, sama pertanyaannya kan? Menurut kalian, apakah orang yang gak pernah belajar masak bisa bikin nasi goreng? Pasti bisa kan? Pertanyaan berikutnya. Apakah orang yang gak pernah belajar masak bisa bikin nasi goreng enak? Pasti bisa juga. Apakah orang yang gak pernah belajar masak bisa bikin nasi goreng yang seenak? Chef gitu. Bisa. Pasti bisa juga. Nah, perbedaannya apa? Kalau gitu ketemu di sekolah. Lamanya dia mencapai tingkatnya itu berbeda. Orang yang belajar masak untuk mencapai tingkat enak, mungkin cuma butuh satu hari. Orang yang gak belajar masak untuk mencapai enak mungkin butuh lima hari. Kenapa kira-kira? Karena di trailer orang. Betul. Tapi bisa. Bisa kan? Bisa kan? Pas saya pilih dia sama. Bisa. Sama kayak kita belajar buku lagi. Kita mau belajar green building nih. Cek green building. Ada berapa banyak green building? Buku teks. Kalau disuruh pilih, misalnya ya, pasti kalian bingung. Coba, misalnya ini ada ujian di kuliah, saya yakin bisa semuanya gak lulus. Pilih satu buku terbaik green building dari Amazon. Mampus kan? Gimana nih semuanya bilang terbaik gitu kan? Lihat rating star. Lihat harga. Apa dasarnya? Gak tahu. Kecuali kita baca. Terus, kalau kalian sekolah dengan gampangnya dosennya bilang, 80-nya sampah, bacain 20 aja. Beres. Dalam dua hari. Gampangnya maksudnya gitu. Sekolah menawarkan metode. Saya gak bicara kualitas ya. Jangan bilang, Pak, tapi di sekolah saya jelek ya. Itu sih, rusak lain lagi gitu. Tapi pokoknya, sekolah seharusnya menawarkan metode. Nah, yang kedua, selamat fadilitasnya. Saya masuk fadilitasnya adalah apa? Bukan fisik, tapi peer. Peer itu maksudnya sparing partner. Sama kayak kaitan latihan tinju atau apapun gitu kan. Gampang gym yang bagus, sparing partnernya bagus. Sehingga, yang terbaik itu ketemu yang terbaik. Dia bisa sering betul-betul pikiran, sering berdebat dan sebagainya. Makanya kalau dia bilang, kenapa di Harvard bagus? Kenapa di sekolah-sekolah yang susah masuk? Kenapa kalau sekolah yang yang bagus itu pasti akan selalu jadi bagus? Kenapa? Karena orang-orang yang masuk itu udah bagus-bagus. Dia nggak langsung bertarung sama orang yang bagus. Kamu males, karena dia nggak bisa. Mau males aja, nggak akan bisa males. Kenapa? Karena semuanya udah lari. Kamu berhenti dikit aja udah langsung kerasa. Semuanya lari. Itu namanya peer. Itu yang kemudian disediakan oleh sebuah institusi pendidikan. bukan informasinya. Informasinya sudah ada di mana-mana. Jadi kalau coba cari informasi, nggak perlu ke sekolah. Tapi kalau kalian mencoba mencari cara efektif untuk bisa mengembalai sebuah informasi yang menjadi pengetahuan, perlu sekolah. Nah, sekarang kita bicara soal desain. Desain itu adalah masalah yang problematik. Desain itu sebenarnya adalah sebuah conjecture. Ada yang tahu conjecture nggak? Conjecture itu adalah sebuah ini ada, saya kasih definisinya. Jadi adalah opini atau kesimpulan, tapi dari dasar yang nggak pernah komplit informasinya. Desain itu nggak pernah bisa komplit informasinya. Jadi jangan bilang, oh masa sifat? Enggak, emang itu nasibnya gitu. Kenapa nasibnya? Gampang aja alasannya. Karena ada deadline. Dan ada budget. Nggak pernah bisa komplit kan? Udah mau mengkira apa-apa tetap aja. Selesai? Ya udah, selesaikan. Dia akan selalu gimana pun juga conjecture. Nah, sebenarnya ini sifat desain yang sifat desain yang memang paling mendasar gitu ya. Oleh karena itu makanya ini menjadi satu hal yang debatable sebenarnya. Pada saat ada ya sebenarnya sebelumnya sudah pernah ada sih berdebatan ini. Apakah sebuah desain itu bisa dipatenkan? Itu pertanyaan sebenarnya. Itu masalah. Kenapa? Karena dia conjecture. Benar-benar artian tidak pernah fix. Misalnya kayak waktu kalian merancang sebuah lingkaran, kalian tidak pernah bisa mematenkan lingkaran itu. Kenapa? Karena terjadi lingkaran itu tidak pernah unik. paham gak maksudnya? Bisa aja kalian lihat sesuatu, referensi sesuatu, dan selalu ada yang lebih dulu bikin lingkaran. Jadi, ini proses desain itu karena itu dia conjecture. Jadi, opinion. Pada dasarnya akan selalu jadi opinion. Ini plus minus. Nah, ini plus minus dan hubungannya pendidikan. Kenapa pendidikan? Pendidikan. Plusnya, makanya desain itu akan selalu berkembang. Karena gak pernah fix. Selalu ada jadi kalau kayak puzzle, tahu kan? Puzzle yang kotak sembilan itu selalu ada satu yang bolong. Supaya dia bisa gerak. Yang sama gitu. Ya, sama. Desain itu kayak gitu. Selalu ada satu yang bolong. Plusnya, dia pasti bisa gerak. Bisa ke kiri, ke kanan. Dia akan selalu fleksibel. Gak kan? Negatifnya, ya dia gak pernah stabil. Dia akan selalu diberdebakan. Jadi, dunia desain itu gak akan peradamai sebenarnya. Jadi, kalau ada orang yang bilang, Pak, kemarin saya dengar ada satu rekan yang layak kuliah di Bartlett. dia difrustasi, dia gak mau jadi arsitek. Pak, malas jadi arsitek. Kenapa? Debat mulu, dia bilang. Gak pernah ketemu. Misalnya, mau jadi engineer aja deh, dia bilang. Dia bilang, ya sampai kapan juga kalau kita ngomong desain, gak akan pernah ketemu. Tapi kan, ya itu justru bagusnya gitu. Kalau kita pernah ketemu, gak akan ada kreativitas, gak akan ada innovasi gitu. Justru perdebatan itu sesuatu yang dicari. supaya ada hal-hal yang baru yang kita bisa lihat. Nah, lagi-lagi, pada saat kita mulai dalam natur perdebatan ini, lagi-lagi kita perlu cara, metode lagi, gimana cara melihat perdebatan ini supaya kita cukup jernih, gitu, memilahnya. Supaya kita tahu yang terjadi ini sebenarnya adalah sesuatu yang memang kita inginkan. Dalam teori pendidikan, ini pendidikan ya, bukan pendidikan sebenarnya, tapi otak malah, gitu ya. Brain science itu sudah meneliti lah, mungkin 10 tahun yang lalu sudah keluar pelatihan ini, pelatihan baru. Dia bilang bahwa waktu manusia melakukan satu keputusan, itu membran di kepala itu, bukan neuron lah, ada membran sana, ada elektrol itu, setiap keputusan dia akan membuka, lalu neuron itu lewat. Nah, pada saat itu di data, di kompeten muncul begitu, itu satu decision itu terjadi di kepala kita. Jadi, itu di-scannya begitu. Cuma, dia bilang gini, menariki manusia begini, kadang-kadang, dia mengalir keputusan pun, itu terjadi. Jadi, tidak sadar, tiba-tiba, eh, muncul sendiri, gitu. Nah, kenapa dia bilang? Akhirnya, dia bilang bahwa kesimpulannya, memang pada dasarnya manusia itu inkonsisten. Manusia itu pada dasarnya inkonsisten by nature. Itu yang kenapa, makanya pada saat perkembangan AI, mesin, itu cara aja terbalik. Mesin itu naturnya pada dasarnya konsisten. Naturnya konsisten. Manusia itu inkonsisten. Jadi, pada saat mesin itu AI itu dikembangkan, yang dicari adalah bagaimana membuat mesin itu inkonsisten. Supaya dia menjadi seperti kita. Galau itu kan inkonsistensi kan? Coba, apa? Kadang-kadang galau aja kita nggak tahu. Kenapa galau? Nggak tahu, gitu. Kadang-kadang alasannya juga nggak jelas, kenapa, gitu. Inkonsistensi, gitu. Mesin itu konsisten. Steril. Oleh karena itu, dari dasar itu, mereka sepakat. Makanya manusia itu butuh alat untuk mengontrol inkonsistensi dia. Karena pada saat inkonsistensi yang paling sederhana muncul dari manusia itu adalah yang namanya comfort zone. Comfort zone itu sebenarnya salah satu bentuk inkonsistensi. Karena tiba-tiba waktu kita masuk comfort zone, kita udah nggak tahu apa kita sebenarnya di arah yang bener atau nggak. Cuma kita enak aja. Ya kan? Kayak kita tiduran di satu, ada tuh kan yang kayak tidur-tidur di dalam kolam, kita bisa tiduran di kolam renang, gitu kan. Kan enak tuh tiduran. Tapi kita nggak tahu kan ke bawah kemana. Enak aja, gitu. Tapi kita nggak tahu udah ada di mana itu kita nggak tahu, sebenarnya. Gitu. Nah, untuk kita menyadari ada di mana itu, itu butuh alat. Makanya dasar yang paling pertama, yang pendidikan yang paling pertama muncul, namanya logika. manusia mesti belajar logika. Karena logika itu membantu kita refleksi ke kepala kita bahwa, eh, kayaknya ada yang salah nih. Gitu. Eh, kayaknya kemarin dasarnya nggak ada nih. Gitu. Karena pada dasarnya kita ingin konsisten. Gitu. Nah, ini makanya ada pendidikan ini kan. Ini namanya liberal arts. Kalian mungkin tau lah ya. Tapi, liberal arts ini sebenarnya, ya, ini kan pendidikan zaman Romawi. Ya, walaupun dia nggak tahu, dia nggak punya data soal scan otak itu pasti. Tapi, mungkin mereka sudah merasa bahwa untuk orang menjadi manusia seutuhnya, dia mesti merdeka. Liberal arts ini artinya merdeka. Dia worthy of a free person. Tapi merdeka dalam artinya bukan dia bergerak. Merdeka dalam artinya dia bisa mengambil sikap sendiri. Dia bisa berorientasi sendiri dengan cernih di tempat, di manapun. Jadi, kalau di forum dia bisa berdebat, dia bisa berpendapat, itu yang namanya free person pada masa itu. Dan untuk mencapai itu, dia bilang dia butuh ini gitu ya. Ada dua, ada tujuh mata kuliah, tujuh subjek yang harus diajarin. Sampai sekarang kita masih belajar makanya. Ya kan? Ada grammar, logic, retorik, ada di sebelah sana ada music, aritmetik, geometri, astronomik. Sebenarnya, dibagi dua ini, kalau bahasa sekarang otak kiri, otak kanan. Yang sebelah kanan itu sebenarnya menurut mereka mengasah yang abstrak, ini mengasah yang konkret. Ya, jelas kita bisa berdebatan saat ini, tapi waktu itu seperti itu. Nah, jadi, dari sini kita lihat lagi bahwa ada satu misi tertentu, kenapa kita perlu belajar, perlu sekolah, nggak cuma sekedar buat pinter atau buat kerja. jadi ada satu tujuan, ada maksud gimana supaya informasi itu akhirnya jadi pengetahuan yang super-sukup bermakna, gitu. Nah, sekarang kalau kita balik ke desain lagi, tahun sekitar 80-an ada seorang ahli metode desain, yang bilang bahwa masalah desain itu ada dua tipenya. Yang pertama namanya team problem, yang masalah jinak, satu lagi wicked problem, masalah pelik, gitu ya. Nah, team problem itu selalu dihadapi oleh engineer. Sifatnya selalu akurat, misalnya 2 x 2, 4. 2 x 2, 4. 3 x 3, 9. Yaudah, nggak ada yang mempertanyakan itu, selesai permasalahan. Masalahnya semua subjek yang berhubungan dengan manusia, dia akan ketemu yang namanya masalah wicked problem, masalah pelik. Karena manusia itu selalu bermasalah, dan manusia itu inkonsisten. Ya kan? Bayangkan, kalian mengurusnya masalah inkonsisten. Repot pasti. Gitu ya. Nah, makanya kategori masalah desain itu ini menurut si Horst Little. Ada 10 kategori yang harus disadari oleh designer atau planner waktu dia menghadapi masalah dia. Pertama, gitu ya. Nggak ada definisinya. Jadi problem itu nggak bisa didefinisikan. Karena dia selalu unik tiap kali. Ada tuh ya. dia selalu unik. Kenapa? kayak ketemu klien, beda-beda-beda, orangnya beda-beda, ngelompon sama-sama rumah tinggal, nggak akan pernah sama. Nggak akan pernah sama. Terus, wicked problem have no stopping rule. Maksudnya apa? Kalau dua kali dua empat, selesai. Masalahnya kalau kalian merancang, solusi kalian adalah masalah berikutnya. Betul nggak? Ya kan? Makanya kalau yang pada studio pasti frustasi kan? Udah ketemu satu solusi, ketemu asistennya, dihajar lagi. Kalau salah lagi sih, ya terus aja gitu. Karena selalu ada kesalahan itu. Ketiga, nah, masalah, wicked problem, masalah desain itu nggak pernah benar salah. Tapi selalu bagus jelek. Masalahnya, masalah kualitas. Bukan masalah. Nah, sebenarnya bukan nggak gitu lah. Tapi mungkin dia berpikirannya, kita mesti jelasin satu dasarnya. Mungkin maksudnya dia bukannya benar salah dalam arti nggak penting, tapi benar salah itu dalam arti sifatnya udah given lah. Ya kita tahu benar salah yang biasa-biasa aja, tapi kita nggak bisa nilai dari sana. Misalnya nilainya dari excellence-nya. Ya kan? Sejauh apa dia menghasilkan berkontribusi gitu. Contoh, kalau arsitektur, pada dasarnya dia sebuah shelter. Awal dari sebuah shelter itu shelter, naungan. Tapi apakah naungan itu arsitektur? Pertanyaan. Maksudnya begitu. Jadi kalau kita coba bilang benar salah, ya bikin bangunan apapun ya harus selesai. Tapi kan nggak gitu. Kita yang dilihat, apakah yang kalian kerjakan itu punya kontribusi terhadap yang tinggal di sana. Terusnya, nah, ini nomor lima nih, yang paling seru. Every solution to a wicked problem is a one-shot operation. Maksudnya apa? Padahal saat kalian melakukan, mengeksekusi, solusi tersebut masalah itu, nggak bisa pernah diulang. Selesai. Kenapa ini? Karena urusan itu sama manusia sih. Iya kan? Ya, saya, contoh yang paling gampang adalah, kalau ada yang semua kalian pernah pacaran, dan pernah putus, nggak pernah bisa diulang. Memorinya nggak pernah dihapus. Mau dibilang, kita bayangkan ya? Iya. Tapi di kepala kalian nggak kehapus kan? Memori itu ada. Itu one-shot operation. Keluar, selesai. Nggak bisa diulang. Sama kan, kalau kalian bikin bangunan, jelek. Nggak bisa diumpetin kan? Yaudah, nasib lah kalian. Mungkin tiap kali ketemu, ah, ini si A, ah, ini karya Paris, 30 tahun gitu. Ah, ini Paris gitu kan. Kena terus aja 30 tahun gitu kan. Saya bangunan itu dirobohkan. Mungkin kalau dirobohin gitu. Ya kan? Nah, jadi, karena dia cuma one-shot. Sekalian dia dieksekusi, nggak bisa. Nah, ya, ada berapa ya? Ya, itu beberapa hal yang penting. Nah, tapi ini kemudian, dari sini, si Horst Ritter bilang, makanya ini membentuk natur bagaimana seorang desainer belajar. Dan bagaimana dia beroperasi. Karena dia cuma punya one-shot, makanya muncullah istilah yang kita sering dengar sekarang namanya eksplorasi. Kenapa? Karena pada saat dia dieksekusi, nggak bisa ditarik lagi. Dia harus butuh ke belakang. Dia mesti melaksunkan banyak hal sebelumnya supaya pada saat eksekusi selesai. Sedekat mungkin. Karena toh dia bilang, nomor berapa nih? Nah, yang ini gitu ya. Bahwa pada saat kita ada solusinya, ya dia masalah berikutnya. Jadi, masalahnya nggak pernah selesai. Ya kan? Yang kita bisa lakukan adalah bagaimana mengecilkan kesalahan itu sedikit-dekatnya. Sekecil-kecilnya. Ekses akan selalu ada. Jadi, untuk bisa mencapai ini, kita butuh metode supaya efisien. Lagi-lagi. Bisa nggak pakai metode? Bisa. Caranya yang mana? Ya mungkin akan lebih lama. Makin besar, makin besar volume kompleksitasnya, makin butuh metode yang lebih rumit. Makin rumit lagi, makin rumit lagi. Sekolah menjadikan metode itu. muncul pertanyaan mungkin bahwa, tapi kalau saya kerja 10 tahun juga bisa akhirnya. Oh, bisa. Tapi ada perbedaan antara kalian, nah ini yang namanya free person ini ya, ada perbedaan antara kalian bisa menyesuaikan masalah itu karena kalian merdeka, atau kalian menyesuaikan penyesuaikan itu tapi kalian nggak merdeka sebenarnya. Maksudnya, waktu kalian menyesuaikan itu berdasarkan sesuatu repetitif atau aturan atau kebiasaan, atau kalian menyesuaikan permasalahan itu karena memang kalian membentuk posisi sendiri. Itu beda. Hasilnya bisa mirip kalau sekali. Tapi pada saat dilihat prosesnya, langsung kelihatan ada satu orang yang begini, ada satu orang yang cuma gini-gitu aja. Gitu ya. Kelihatan pasti. jadi nggak bisa dilihat dari satu kali hasil. Mungkin sekarang gambaran bagaimana metode itu bekerja seperti ini. Ada yang bisa baca ini apa? Dengan mudah? Bisa ngarang sih. Pasti kebacaan ini kan pakai bahasa. Ya terus terang aja ya. Ini sesuatu kata yang memang ada kalimatnya, tapi repot kan? Lebih enak baca yang ini kan? Ya kan? Menurut kalian masalahnya di mana? Kenapa ini spasi? Oke. Yang hilang spasi. Terus? Tanda baca. Tanda baca, ya kan? Ini langsung, wah langsung enak banget. Nah, ya kan? Informasi tuh ini. Yang namanya informasi tuh kayak gini. Ini informasi. Nggak ada. Tapi pada saat kalian punya metode yang namanya grammar, kalian jadi begini kan? Ini pengetahuan. Itu bedanya. Gitu loh. Jadi kalau informasi, ya coba begini aja. Ini informasi. Apapun. Sama ngedesain kan? Bayangkan kalau kalian jalan-jalan, field trip, ikut trip manapun, kan banyak banget yang setelah trip sekarang nih. Ya kalian lihat bangunan itu seperti ini. Just a building. Buildings gitu. Mengubah building menjadi pengetahuan atau architecture knowledge, kalian butuh metode supaya dia bisa disebabkan sesuatu yang begini. Yang kalian bisa rekam di kepala kalian dan kalian bisa punya satu kesimpulan atau pendapat sendiri. Itu butuh metode. Atau kalau bahasa akademiknya, framework. Kita bisa tahu cara mandangnya nih. Ini gimana ngeliatnya dari angle yang mana ya? Apakah ini adalah masalah keteknikan? Sosial? Itu framework. Karena tanpa itu, ya bisa gini ya, contohnya. Kita berikan soal ini. Kalau kalian nggak tahu, ya ini mungkin terlalu mudah lah. Dalam artinya kalian mulai bisa membahas bahasa Inggris. Tapi, let's say kalian nggak tahu bahasa Inggris. Pasti ini nggak terselesaikan nih. Buat kalian kayak, ah ini apa ya? Nggak tahu gitu. Karena nggak ada kuncinya. Kemarin, dua hari yang lalu, saya baru-baru dari Surabaya ketemu satu profesor Pak Yosef. Dia ngasih contoh yang lebih ekstrim. Dia ngasih saya naskah Jawa. Tulisan Jawa kuno itu nggak ada spasinya sama sekali. Dia bilang, wah itu nyambung. Terus gitu kan. Dan dia udah kurwa-kurwa gitu. Terus tangan pula kan. Wah, dia bilang, baca. Depan belakangnya saya udah nggak tahu. Berarti ya dimana saya udah nggak tahu. Dia bilang gitu kan. Ini gimana? Nah, makanya saya bilang, tapi begini nggak? Iya, dia bilang tulisan Jawa selalu begitu. Ya, ini mungkin tradisi ya. Jadi, kenapa makanya ilmu pengetahuan itu ada dibilang orang pinter. Orang pinter itu yang namanya kuncinya. Kuncinya itu apa? Dia yang tahu. Ini ngomongin apa sih? Jadi pada saat dia tahu, ini sebenarnya soal bangunan. Nah, kita langsung baca tuh semua tuh. Ngerti nggak? Pila-pila katanya langsung tahu kan. Oh, dua kata-kata ini nyambung sebenarnya. Ini ngomongin dinding. Kalau kita nggak tahu kunci itu, itu bisa ngomongin bisa macam-macam. Pada saat saya bilang, ini makanan. Bisa beda lagi tuh. Padahal teks yang sama. Gitu ya. Kuncinya. Kuncian itu. Itu makanya, lagi-lagi, di situ namanya metode bekerja. Itu di mana akhirnya kalau kita bicara fungsi sekolah, sekolah menyediakan itu. Memang bukan mengerjediakan saja. Itu melatih itu, ketajaman itu. Bagaimana cara melihat sesuatu supaya hal yang tadinya cuma informasi ini, jadi sesuatu yang bisa dibaca, dijernihkan, disimpulkan, menjadi sesuatu yang sistematis. Menjadi milik kita. Pengetahuan itu kan sebenarnya mengubah sesuatu yang milik orang lain. Jadi sebenarnya itu kan prinsipnya-prinsip okupansi ya. Jadi, informasi itu publik. Pengetahuan itu private. Pada saat kalian punya metode, kalian sudah mengambil informasi itu menjadi private, menjadi milik kalian. Jadi pengetahuan itu pasti milik kalian. Pada saat kalian nggak bisa menjelaskan pengetahuan itu, berarti itu blokan milik kalian. Karena kalian nggak tahu apa yang kalian pikirkan. Ya, kayak gitu. Nah, dalam, nah, ini kita masuk ke yang S1, S2, S3. Nah, dalam sekolah gitu kan, sebenarnya dasarnya pendidikan itu cuma satu. Ini. Ini namanya diagram Bloom. Jadi, dia bilang kalau kita belajar itu, pertama itu dapat pengetahuan dulu. Lalu jadi pemahaman. Lalu kita bisa aplikasi. Dari aplikasi itu, kemudian ada, dia di sini balik nih. Fungsi refleksi. Kita analisis, kita sintesis, jadi evaluasi. Terus evaluasi, jadi pengetahuan baru. Ini muter lagi ke belom. Terus gitu ya. Ini, pada saat ini bergulir, dia menjadi pesawat pengetahuan baru. Kita berkembang, namanya. Kita jadi makin, ya, nggak tahulah bahasanya, apa makin pinter atau nggak sih, nggak tahu. Tapi, dikira-kira, kita berkembang. Nah, cara lain diungkap oleh, satu profesor di Berkeley, yang di bukunya, ini buku lama, tapi kayaknya masih relevan. Not so under synthesis of form itu. Jadi, menggambarkan, bedanya tukang sama desainer. Ini orang biasa, ya bukan, ini proses yang umum. Konteks ada form, dalam artian, saya lihat, saya masuk, dia masuk, dia masukkan. Kalau dia bilang, kalau tukang tuh begini, atau ahli terampil ya, ada form, ada konteks, dimasuk, mental picture, keluar, keluar form. Maksudnya apa ya? Jadi, kalau saya mau bikin kursi, diolah, saya bikin kursinya. Persis, satu banding satu. Saya bikin lebih baik, saya bikin baik, lebih baik, lebih baik. Nggak ada proses intervensi. Nah, bedanya kalau desainer, dia ada proses satu lagi tuh, satu lagi yang C3 itu. Dia masuk, jadi mental picture, di sini prosesnya. Di sini proses di mana, kemudian, metode bekerja. Saya mau siapain kursi ini. Balik lagi. Layer ini, dibentuknya, dilatihnya, lagi-lagi di sekolah. Kalau keterampilan, sampai sini. Kalau kamu kerja, muncul di sini. Ini yang ada, ada, tapi itu udah kesadaran masing-masing. Bisa. Sama kan, kayak tadi, makin nasi goreng kan. Enak bisa, tapi jago nggak jagonya tergantung, ya yang masak aja di sini. Jauh mana dia mau nyoba, mau belajar, gitu. Tapi nggak ada yang ngajarin dia. Gitu kan. Sedangkan, satu tempat, menyediakan satu preskripsi, satu resep, gitu. Untuk tinggal diikuti, jalan. Keluar. itu, itu menurut, resep oleh Alexander. Jadi, dia bilang, bahasa gitu, conscious process, sama unconscious process. Jadi, kalau dibilang, ini unconscious process. Jadi, yang, keterampilan orang-orang yang bikin, kursi, gitu, itu unconscious. Kria itu. Kenapa? Makanya dia jago, kan. Bikin, bisa pakein, refine sekali, deh. Tukang-tukang itu refine sekali. Bikin batal, bikin ini, pasti jago banget. Tapi, jangan minta mereka menjelaskan. Karena, merupakan mereka, itu bagian dari, ya itu sehari-hari aja. Unconscious aja pengetahuan. Mereka gak perlu formulasikan itu. Keterampitannya ada di, badan mereka. Pengetahuannya ada di, badan mereka. Bukan, dan memang, mereka tidak merasa perlu menjelaskan. Sedangkan, yang di sini, memang ada, apa, ada intervensi, gitu. Benda itu. Dan dia conscious, dia sadar, apa yang terjadi. Waktu dia melakukan sesuatu, ada kesadaran, ada perubahan, perubahan dia sadar. Di situ, makanya kembali masalah dari liberal itu. Dia merdeka, karena dia bisa dengan sadar, mengalter, atau mengubah sebuah perancangan, sebuah dasar. Design. Nah, saya skip aja soal, inilah. Ya, ini mungkin sedikit definisi, soal beberapa hal, yang sering kita temuin. Teori, teori itu apa sih? Teori kok gampang ya? Sebenarnya cuma ini kok, Teori itu cuma masalah, adalah satu kesimpulan, dari hal-hal yang sudah sering terjadi, dan terbukti benar. Jadi sudah dibuktikan dia benar. Tapi sifatnya generalisasi. Kenapa kalau saya bilang, ah, teoretis, ya karena gak semua spesifik tempat pas. Ya memang, karena dia generalisasi. Tapi ini menggembangkan fenomena, yang sudah diuji, atau dibuktikan, bahwa pasti begitu terus. Itu teori. Teori bisa gagal? Ya bisa. Tapi melalui ujian juga, gitu. Diadu teorinya. Bisa. Terus kenapa kita mesti belajar teori? Ya ngapain susah-susah kita nyari teori baru, kalau udah ada yang lama? Kan simpelnya begitu sebenarnya kan? Sebenarnya gunanya kan gitu. Sebenarnya, kalau kita gak melihat teori itu sebagai hal yang biasa-biasa aja, bukan hal yang rumit, sebenarnya emang kita perlu belajar teori. Ngapain? Kalau kita ngapain capek-capek, nyari-nyari sendiri belum itu benar. Sudah ada orang yang mencoba mengrumuskan itu, terlepas, itu beneran salah, tapi dia mendekati itu. Yang kita sering ikuti ya sebenarnya diktum. Ini kalian gak pernah, mungkin jarang muncul, tapi sebenarnya ini yang sering kalian ikuti. Diktum itu sebenarnya pendapat dari seorang yang dianggap baik, atau luar biasa pintarnya, tapi kita anggap untuk benaran. Contoh, Les Ismore-nya Miss Pandero, itu diktum sebenarnya. Itu bukan teori. Karena dia tidak pernah macam membuktikan itu. Dia cuma berpendapat dari karya-karya dia, Les Ismore, dan semua orang percaya. Itu namanya diktum. Atau orang menis crime, dari si Adolf Lus, itu diktum. Pendapat dia, tidak pernah dibuktikan, tapi karena dia tokoh yang luar biasa, kita percaya. Itu diktum. Mungkin, kalau bahasa sekarang apa ya? Kalau yang Mui itu namanya apa? Fatwa. Ah, fatwa. Mungkin diktum itu fatwa kayaknya. Ya, fatwa. Diktum itu fatwa. Setara aja, gitu. Nah, ini yang sering kita suka tumpang tindih. Antara diktum dan teori. Tuh, siapa tuh juga message. Terus, ya satu lagi, mungkin ini proposisi. Proposisi ini, ini sebenarnya larinya ke konjecture tadi itu. Bahwa proposisi itu, dimana kalau kita memulai suatu per, suatu desain, kita namanya, ada namanya absumsi, atau intensi lah. Kita mau desainnya begini, 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 begini loh. Itu hanya proposisi. Kenapa? Karena itu baru pendapat, dan belum terbukti. Terus, pada saat kita melakukan desain itu, ya tadi itu kan, nguncup, kita pasti punya metode, apapun metodenya, terserah. Terus, ada hasilnya. Lalu kita menilai hasil itu. Nah, pada saat metode itu dilakukan, dan hasil itu dinilai, di situ teori bekerja, sebenarnya. Nah, teori bekerja sadar atau tidak sadar? Bedanya cuma di situ. Ada yang sadar, ada yang tidak sadar. Yang tidak sadar, mungkin teori yang dialami, entah ada yang mana, nggak tahu. Tapi pasti ada di kepala dia. Saya kan nggak bicara kualitas dari teori. Teori ada yang buruk, ada yang baik. Nggak tahu kan di kepala dia. Tapi yang pasti dia berteori. Wah, ini begini. Kalau ini begini, begini, jadi bagus. Dia harus segaris. Itu teori. Semuanya. Karena dia anggap itu benar. Dan mungkin menurut pengalaman dia, itu benar. Dah, jadilah sesuatu. Nah, baru, walaupun dia, teori itu mungkin masalahnya, dia menjadi konjecture, pada saat diselesai, itu dari sempat dibuktikan. Mungkin datanya nggak cukup. Ya kan? Kayak yang kalian sering lakukan dengan OMA, OMA, dengan segala macam buku-buku yang tebel-tebelnya itu, itu makanya kategorinya kan pseudo-science. Itu bukan science, tapi pseudo-science. Science yang mirip-mirip science lah. Kenapa? Karena datanya nggak pernah lengkap sebenarnya. Dia ngambil datanya selalu generalisasi. Atau contoh yang paling simpel, kalau kalian sering lihat prestasinya Steve Jobs, dulu waktu masih hidup di setiap Apple, dia kan sering bilang tuh, penjual Apple naik 1 juta. Itu namanya konjecture, gitu ya. Kenapa? Karena kan dia, ya ngomong aja kan, sejuta apa nggak, kalau nggak percaya, cek aja sendiri, ini ngomong gitu kan, silahkan gitu. Dia ngomong, ya, gitu kan. Tapi itu kemudian menjadi diktum. Kenapa? Karena kalau dia Steve Jobs, wah, ya, bener nih, gitu kan. Itu hebatnya, gitu. Branding itu muncul dari diktum. Nah, yang terakhir sebenarnya ini yang diperlukan oleh seorang praktisi. Bahwa sebenarnya kan tujuan seorang arsitek, kenapa arsitek ada pendidikan profesi, adalah supaya dia bisa, ada yang namanya dimensi praksis. Jadi bukan praktis, itu sebenarnya bagian dari praksis. Praksis itu adalah pada saat dia bisa mengaplikasikan seluruh pengetahuan dia dengan jernih dan sadar, terhadap apa yang dia kerjakan. Itu sebenarnya ultimate purpose-nya, gitu. Kenapa ada yang namanya pendidikan profesi. Kenapa arsitek itu nggak perlu cuma tinggal kerja. Tapi dia harus dengan sadar dan merdeka, menggunakan seluruh ilmu pengetahuan dia untuk berpraktek atau berkarya. Ini praksis, gitu ya. Nah, ini, dan kenapa begitu? Karena, ya, kalau bahwasannya sih, yang profesi-profesi yang ditekan begini kan cuma nggak banyak, ya. Satu dokter. Dokter itu lebih praksis. Ya kan? Ngeri, kan? Kalau kalian ke dokter berbahaya. Saya nggak yakin kalian mau ke dokter, misalnya, mau nggak kalian? Tiba-tiba kalian harus amit-amit lah, dioperasi. Terus dia bilang, Papa, ini ada dokter, Pak. Umur 15 tahun, jenius. Mau nggak dioperasi sama dia? Saya yakin nggak ada yang mau dibilang jenius kayak apa juga kalian. Nggak deh, saya mendingan sama yang tua aja deh, gitu kan. Ya kan? Pasti gitu, kan? Tapi bayangin kalau arsitek, nggak ada yang cukup sabar, kan? Padahal sama loh resikonya. Kan penguannya cepat-cepat. Padahal kalau dokter udah jelas. Nggak berani, gitu. Ya walaupun urusannya mungkin sama nyawa, ya. Gitu ya. Ya kan? Tapi mungkin dokter, dan mungkin dokter profesinya sudah segitu rapi, sehingga tiap dia tahu, dia tahu menjawab praksis ini, gitu. Pada saat dia mulai praksis, ya saya nggak bisa enaknya. Kalau saya belum tahu saya yang lakukan, mendingan jangan deh. Daripada saya nggak bisa beda antara jantung sama paru-paru, repot kan? Udah kebuka, ya mau aneh, ya. Pecat-pecat dulu. Kan ngeri, gitu. Nah, mungkin emang arsitektur lebih mudah, ya. Arsitektur itu kan ilmu yang nggak penting, tapi dipenting-pentingin, gitu. Jadi, loh, serius, kan? Karena apa? Karena nggak ada hubungannya sama nyawa, loh. Orang nggak pakai arsitekt, nggak mati, loh. Iya, kan? Nggak ada penyakit, kan? Ada nggak penyakit arsitektur? Waduh, saya demam arsitektur, saya bisa dibikin arsitektur. Nggak ada, kan? Kalau dokter, jelas lah. Kalau ada penyakit, mesti ada dokter yang ngerti tertentu, sehingga dia bisa sembuh hubungannya nyawa. Lebih-lebih survival. Arsitektur itu pada dasarnya elit, loh. Nasibnya emang elit, gitu, ya. Karena orang yang butuh arsitektur, hanya orang tertentu. Jadi, saya bicara arsitektur secara profesi, ya. Ya, karena nasibnya itu hanya tidak semua, karena dia sudah, apa ya? Tadi itu. Orang tidak menggunakan arsitektur, dia bisa bikin bangunan. Iya, dong? Shelter, kan, pada dasarnya? Bisa, kan? Profesi arsitektur itu, kalau di dalam sejarah-sejarah, dia selalu, pada saat dia muncul, dia selalu tujuannya melayani power, kan? Suatu orang, ya, power itu bisa orang kaya atau orang berkuasa. Pada saat itu muncul profesi arsitektur. Sebelum itu nggak ada arsitektur, dia cuma tukang. Bikin bangunan, perlu tukang aja. Tapi pada saat butuh sesuatu, excellence, sesuatu yang dianggap, yang semuanya berkaitan dengan kualitas itu, arsitektur itu ada. Jadi, kalau kita bicara profesi arsitekt, memang dia lahirnya elit, gitu. Dan dia nggak ada dalam situasi yang urgency, gitu. Dia hilang, orang nggak mati. Baik-baik aja. Dia hilang, bangunannya tetap ada kok. Orang bisa bikin rumah. Bisa nggak ke hujanan juga. Ini mungkin hal yang bisa dikritisi atau kita harus pikirkan bersama. Nah, tapi kembali, ada hal-hal lain tapi yang penting-penting. Kalau kita bicara kemudian soal, sekarang saat ini, soal lingkungan, soal bisanya etika terutama. Terus, apalagi sekarang, apalagi sudah masalah lingkungan banyak, dan sebagainya, gitu. Efisiensi menjadi penting, cara melaksanakan menjadi penting, etika menjadi penting, sehingga perlu satu metode yang efisien untuk melakukan itu. Untuk supaya kita bisa bertanggung jawab. Nggak bisa cuma modal bisa kebangun. Tapi kita mesti bisa memilih. Masalahnya kan sekarang, ada satu buku, namanya judulnya Product of Choices, karena karya Barry Schwartz, tahun 90, kurang lebih, 56 tahun yang lalu, bilang bahwa masalah sekarang adalah kita kebanyakan pilihan. Bukan nggak ada pilihan. Dulu, contohnya soal gitu kan, dulu, tahun 90 atau 80-an mungkin, waktu kita beli jeans, 15 menit keluar dapet jeans satu. Masuk toko, mbak, satu jeans. Ya cuma satu model ya kan, ini, ukurannya apa? Ini, keluar. Sekarang berapa lama kalian beli satu jeans? Setengah hari kalian bisa seharian kan. Atau contoh lain, beli ini deh, pasta spaghetti. Susah, banyak itu kan pilihannya. Padahal cuma satu sebenarnya, rasanya juga mirip-miripin, kita juga nggak tahu bedanya apa, jangan-jangan. Nah, pada saat itu, yang dibutuhkan adalah bagaimana cara memilih itu. Sekarang itu repotnya di situ. Material bangunan juga banyak banget. Supplier banyak banget. Cara membangun banyak banget. Sekarang, dan, apalagi kapitalisme sekarang ya, dan ya dengan intrik politik segala macam. Ini kita tuh ada di satu era, di mana gelombang, apa ya, sosial politik itu, dan kebudayaan itu begitu besar, dan kita kadang-kadang bisa hilang aja di tengah gelombang itu. Kalau kita nggak punya pendirian, kita nggak punya sikap, di mana kita harus berdiri. Dan kadang-kadang yang paling repotnya adalah, kita nggak tahu, kita ngapain, kita seakan-akan benar, padahal kita salah. Itu yang paling bahaya. Nah, karena kondisi itu sebenarnya, maka ada pendidikan arsitektur sampai S3. Kenapa? Karena arsitektur itu kemudian diletakkan sebagai satu ilmu pengetahuan, seperti layaknya ilmu-ilmu yang lain, yang membuat orang kemudian bisa mengambil posisi dalam suatu kondisi yang kompleks ini. Jadi, urusannya sebenarnya bukan menjadi arsitek yang baik, tapi tidak dalam artian terkenal atau tidak terkenal, atau dalam artian karya yang menjadi masterpiece atau tidak. Tapi urusannya arsitek sebagai manusia biasa sih. Apakah di pada saat dia menjadi arsitek, dia menjadi manusia yang bebas, dan dia bisa berkontribusi sebagai manusia yang baik, sesuai profesinya? Pertanyaannya sebenarnya di situ. Dan tujuannya di situ. Jadi, kembali, kalau kita lihat pertanyaan, permasalahan bahwa, apakah kemudian, saya perlu sekolah untuk jadi arsitek yang baik? Ya, kita bisa teruskan. Ya, parameter arsitek yang baik apa? Kalau kalian tujuannya biar cuan, biar kaya, sebenarnya salah jadi arsiteknya jadi pedagang saja. Itu sudah salah pilihannya. Oke, tapi kalau dia mau jadi arsitek yang baik, ya bisa-bisa saja, silakan saja. Mungkin memang tidak perlu sekolah. Tapi apakah itu arsitek? Apakah itu arsitek? Ya, saya tidak tahu. Tapi kalau bisa, apakah kalian bilang arsitek yang baik itu dalam artian, memang kalian mau mencoba praktek yang baik, kemudian menghasilkan satu karya yang memang, yang bisa dijelaskan, dan memang punya kontribusi, maka kalian butuh alat, butuh-butuh lompatan, supaya bisa lebih cepat. Tujuan sekolah itu tidak pernah untuk memperlambat. Tujuan sekolah itu untuk mempercepat sebenarnya. Karena tadi itu kan, kalau dia tidak sekolah, dia akan harus belajar segitu banyak pengetahuan yang dia tidak tahu bagaimana milihnya. Waktu dia sekolah, dia sudah dipilihin sama dosen-dosennya, tinggal diikuti. Simplenya begitu. Dulu Pak Gunawan Cahyono pernah ngitung, kalau kita ikuti pendidikan fitur view sesuai dengan bukunya, S1 itu butuh 10 tahun. yang requirement yang ditulis di bab 1, di buku 10 book of architecture itu, itu butuh 10 tahun. Padahal baru lulus, belum-belah bisa praktek juga. Tapi perlu untuk menguasai seluruh pengetahuan yang minta. Ya nggak perlu kan. Simplenya nggak perlu. Dan nggak relevan juga. Nah, justru dengan acara sekarang, itu pada, sebenarnya itu cara sistematis, sudah dirumuskan dengan sekian banyak, ya mungkin pengalaman, dan segala macam teori pendidikan, sehingga ini lah cukup segini aja kok, cukup 6 tahun atau 5 tahun untuk bisa terjun ke dunia. Ya namanya 4, makanya master itu kan, 5 tahun itu kan sudah masteran. 4 plus 1 atau, kalau di Inggris 3 plus 2, ada 4 plus 1 atau 4 plus 2 lah, tergantung 2. Ini di Amerika mungkin lebih lama. Tapi tujuannya itu. Nah, diagramnya jadi kalau kita lihat, seperti ini. Jadi kita belajar kan begini ya. Jadi, ada experience, jadi kita belajar informasi bisa dari experience, bisa dari teaching gitu ya. Dapat applied knowledge. Applied knowledge itu sebenarnya hal yang kita, yang namanya, apa ya, unconscious gitu ya. Jadi kita tahu, tapi kita, ya udahlah, kita kerjain berdasarkan itu. Kita belum punya posisi. Tapi kemudian ini tujuan akhir ya, karena kita punya teori, kita applied teori, jadinya praksis gitu. Pada saat kita sudah punya posisi. Orang-orang arsitek yang sudah, makanya banyak arsitek yang tidak S3 pun, tidak S2 pun bisa ngajar. Banyak. Kenapa? Karena mungkin dengan pengalaman dia, ya mungkin juga karena dia genius gitu ya. Kan saya, saya pikir ada orang-orang anomali memang pintar gitu. Saya nggak bilang semuanya nggak bisa. Pasti ada yang bisa. Kemudian dia bisa merumuskan itu, menjadi suatu teori sendiri yang ternyata benar. Dan itu bisa, mengangkat, menghasilkan sebuah praksis gitu. Tapi kita bicara kan suatu hal, sebenarnya kita bicara untuk hal yang normal-normal aja lah. Average. Ya kalau bicara yang normal ya normal ya kan. Jadi bisa kayak, jangan, jangan jadikan Tadu Ando itu sebagai acuan. Misalnya gitu. Ando nggak sekolah, bisa jadi arsitek? Iya, dia gitu. Gitu loh. Ya kan? Mau coba? Ya boleh aja. Coba aja jadi petunjuk dulu. Jadi arsitek nggak gitu. Ya kan? Ya, maksudnya kita bicara yang normal-normal aja gitu. Gitu kan? Nah, jadi kalau kita lihat pendidikan S1, S2, S3 itu begini sebenarnya. Jadi semuanya itu sama. Gitu ya. Kita bicara ini. Cuma akan pergeser begini. Kalau kita di S1, itu masih ada applied. Jadi, S1 itu tujuannya kan untuk mengetahui sebuah subjek. Waktu kalian belajar S1 arsitektur, sebenarnya tujuan pendidikan S1 arsitektur itu sebenarnya cuma supaya anak-anak yang masuk arsitektur itu paham arsitektur itu apa sih? Cara mencapai itunya macam-macam. Bisa dengan studio, segala-galanya. Tapi tujuannya satu. Ujung-ujungnya kalian tahu. Oh, arsitektur itu A. Sudah. Pada saat kalian masuk ke master, yang kalian tahu itu dipertanyakan. Direlasikan dengan ilmu main. Misalnya, apakah dia hubungannya dengan fashion, dengan lain-lain. Ini adalah hal-hal yang terkait dengan dunia. Tujuannya supaya kita belajar sebenarnya melihat dengan kritis, arsitektur itu bisa ngapain sih? Apa yang dia bisa lakukan sebenarnya? Ini sangat applied sebenarnya. Jadi pada saat kita masuk master, itu yang didapatkan oleh kita. Bahwa kita melihat, oke, kita tahu arsitektur A. Sekarang A itu diletakkan dalam satu kondisi yang real. Ini loh, arsitektur itu nggak sendirian. Ada banyak yang mulain. Gitu kan? Dan kontribusi kita itu ke sana. Gimana nih dia bekerja? Arsitektur master. Bagaimana kita bekerja sih? Doktor jelas, ini udah beda lagi ya. Ini udah sangat abstrak gitu. Ini sih memang sudah, saya pikir ini hanya untuk orang-orang tertentu saja. Mungkin cuma dosen atau researcher lah. Atau orang-orang yang memang berminat saja. Tapi sebagai, kalau kita bicara sebagai pendidikan profesi, memang berhenti di sini. karena pada saat itu pemahaman dia sebagai seorang arsitektur terhadap arsitektur harusnya jadi dimantapkan gitu. Bahwa dia mempunyai satu critical framework untuk melihat apa yang dilakukan dengan jernih. paling tidak yang dia pendapat dia bukan cuma diktum. Pendapat dia adalah sebuah teori. Paling tidak begitu. Waktu dia ngomong, waktu dia merangkai, waktu dia merancang, yang paling tidak dia tidak dasarnya suatu ketidaksadaran, tapi suatu kesadaran waktu dilakukan. Itu yang penting sebenarnya. Kita bisa refleksi dengan mudah sih kemampuannya. Waktu kalian merancang, sebenarnya tidak harus dengan teori, misalnya begini ya, yang saya maksud bukan begini, yang saya maksud bukan ya. Waktu kalian merancang, terus kalian bisa bilang, oh garis ini sesuai dengan teori A. Waktu biolog ini sesuai dengan teori B. Nah gitu juga gitu. Biasa-biasa saja. Tapi paling tidak, kalian tahu sudut pandangnya, oke saya pandang begini, saya melakukan begini karena alasan begini. Coba kalian bisa menjelaskan dengan sederhana. Pada saat kalian bisa menjelaskan, sebenarnya kalian sudah punya satu pemahaman yang baik, pendapat yang baik. Tapi pada saat kalian merasa, ah saya nggak tahu nih kenapa. Gitu ya. Itu sebenarnya, posisinya nggak jelas. Kalau kita lihat dalam satu space itu, kalian itu sebenarnya berkabut gitu. Ini dimana sebenarnya? Orientasinya nggak tahu gitu. Akhirnya, waktu kita bisa bergerak pun, kita sudah kayak blank ini aja kan. Ya, kembali ke masalah yang namanya intuisi. Intuisi itu kan unconscious knowledge. Pada saat, kayaknya kalau terang dikit, maju deh. Itu kan yang kita bilang intuisi. Kalau dia syukur, nggak ada jurang, selamat. Kalau jurang, ya dia mati. Gitu aja kan. Tapi kalau misalnya dia lebih jernih, risiko terjadinya, ya sesuatu hal yang harus dilompatkan, itu makin sedikit. Ada satu pendapat, bahwa pada saat kita melakukan proses desain, itu selalu ada yang namanya jeda. Jeda proses, dalam artian, proses merancang. Saya nggak pernah bisa sejernih 100%. Itu bohong. Pasti selalu ada lompatan-lompatan logika, lompatan-lompatan intuisi, yang memang terjadi dalam perancangan. Itu pasti. Ya karena kita kalah inkosisten tadi itu. Cuma, seberapa jauh kita harus lompat itu, itu yang kita mesti jaga. Semakin lubangnya makin besar, errornya makin tinggi. Semakin kita punya metode, kita tahu mendekatinya, semakin kecil lubangnya, errornya makin sedikit. Itu aja, sebagai prinsipnya. Nah, sekarang, kejadian yang paling kerasa di mana? Tergantung proyek. Rumah tinggal nggak kerasa. Pada saat kalian bikin public building, atau high-rest building, ini kerasa. Karena semuanya kompleks, dan harus aman, harus ini, harus efisien. Itu kerasa. Rumah tinggal, emang pada saat rumah tinggal itu konsisten ya. Ya, sesuai dong sama natur kita, makanya apa aja beres gitu. Jadi, boleh-boleh aja gitu. Nggak kerasa. Tapi pada saat kita bicara sesuatu hal yang menuntut, ketajaman dan efisiensi, nah ini kerasa. Bagaimana melakukan ini semua? Tanpa metode, blank. Kita akan hilang, ke data, dengan informasi itu, ditimpun informasi, kita nggak tahu gimana keluarnya, gimana memilah-milah informasi tadi itu. Kalau pertanyaannya kemudian, bisa belajar sendiri? Ya, pasti bisa jawabannya. Kapan? Nah, itu pertanyaan besar ya. Sampai keberapa tahun, keberapa lama belajarnya, ya itu pertanyaan besar. Nah, ini mungkin contoh-contoh aja setelah ini ya, mengenai sekolah. Jadi, ini contoh. Ini kalau kita lihat ya, ini diagram untuk di Amerika, sekolah. Jadi, kalau kalian lihat, sebenarnya, di mana-mana itu, tidak pernah dipisahkan antara pendidikan vokasional, D3 dengan S1. Pastinya nggak ada kasta. Itu kan kesannya cuma di sini ya, seakan-akan kalau kita D3 itu kurang oke, harus S1 atau D4. Ya, jadi kayaknya itu ada kasta. Padahal, di beberapa bagai negara lain, itu hal-hal yang pilihan aja kalian mau ngapain. Kalau kita mau masuk SMA, misalnya saya pengen langsung kerja, saya akan langsung D3. Teman-teman saya waktu saya kuliah di Jepang, itu hampir semuanya D3. Dia nggak ngambil S1 belakangan. Dia bilang, saya mau lusaha, saya mau kerja. Dia ngambil S1 dengan sadar, D3 aja. Baru kerja, baru kemudian, ya baliknya saya mau S1. Jadi pilihan, bukan karena harus S1 atau D3, karena dia tahu. Kalau yang S1, pasti dia tahu, dia nggak bisa langsung kerja. Ini, sama lah nih ya, grade-grade-grade-nya ya, segala macam. Nah, saya mungkin, yang Jepang mana ya? Nah, ini nih. Ya, kalau di Jepang tuh malah, jadi, kalau lihat nih ya, dari SMA sudah ada to college school gitu ya. Ini kan, jadi kalau bisa di Jepang, SMP itu sudah bisa memilih, mau mana, mau bangkal di STM bangunan, bisa gitu. Tidak pilihan gitu. Kenapa? Karena mereka harus cepat kerja. Ya kan? Makanya di sini itu kan, arsiteknya selalu susah mencari drafter, konsultasi. Kenapa? Karena pada tahun 2000-an, pemerintah mengurangi jumlah STM pembangunan. Alasannya konyol sih. Alasannya karena, ternyata, S1 juga bisa ngedraft. Salah dengan mereka gitu. Ternyata, jadi dulu justru pada saat S1 5 tahun, drafter STM tuh banyak banget. Cuma, ya ini salah kapranya gitu. Kemudian semuanya merasa harus S1. Tapi kerjaannya, akhirnya waktu masuk ke kantor, jadi drafter, STM lulusannya nggak laku lama-lama. Akhirnya diturunkan oleh pemerintah. Sekarang pada saat semuanya mulai sadar, bahwa mulai banyak yang mulai ngerasa, oh iya nih, pendidikan S1 kan nggak harusnya, nggak harusnya itu. STM-nya udah pada nggak ada. Sekarang lagi mau dilanjutkan lagi gitu. Padahal semuanya itu mengisi di lini-lini yang pas. Karena kalau ada STM, pasti lulusan S1 akan terbapak tempat yang lebih pas di kantor. Karena dia bukan itu M4C-nya. Jadi ini memang ada keseruhan yang cukup fundamental di sistem pendidikan sih. Dan sistem pemerintahan juga. Ya, saya ini, oke ini sih Jerman, saya akan kasih lihat kalau yang kita punya lah. Ini ya. Ups, kalau nggak mau muncul. Ini yang jadi sekarang di Indonesia nih, yang namanya KKNI. Nah, di sini, nggak saya nggak tahu kalau yang bukan di kampus, mungkin nggak terlalu, aduh, kan nggak terlalu nger soal ini. Pemerintah sudah menjantamkan, ini mungkin saya nggak tahu nantinya ya, setelah kalian kerja atau gimana. Nah, tapi ini bergantung, sangat berpengaruh pada rate salary sebenarnya, atau fee. Ini ada grade. Grade 1, 2, 3, sampai 9. Jadi kalau kalian S1, 4 tahun, grade kalian 7. Eh, sorry. Iya. 7. 7. Gitu ya. Kalau kalian master, profesi grade kalian 8. Gitu ya. Jadi, ini pengaruh. Nanti di, kalau, saya nggak tahu kapan akan dilaksanakannya, tapi ini sudah, sebenarnya sudah ada peraturan pemerintahnya. Seperti itu. Nah, yang dilihat di sini, sebenarnya, ini melihatnya sebenarnya, enggak begini sih, kalau menurut saya. Lihatnya harusnya keterbalik. Karena kalau begini, seakan-akan, oh D3 lebih rendah daripada D4. Sebenarnya nggak gitu melihatnya. Berarti sebenarnya ke sini. Karena pada saat, ini cuma grade. Jadi pada saat dia D4, kalau dia punya pengalaman yang baik, sebenarnya salary dia bisa lebih tinggi daripada grade 9. Jadi nggak ada hubungannya sebenarnya. Bu, ini bukan, berarti bisa dia D4 itu akan selalu lebih rendah daripada grade 9. Nggak ada. Ini cuma masalah penempatan, posisi, dan porsi dia bekerja. Jadi pada saat dia, grade 9, dokter, gitu ya. Itu kan ada dua jalur kan. Ada yang terapan, ada yang spesialis. Spesialis itu adalah jalur riset ya. Ada yang terapan, ada yang jalur riset. Nah, cuma kalau mau lihat yang menarik adalah S2 itu, S2-duanya sebenarnya terapan. Ada di profesi. Profesi itu setara dengan S2. Makanya dibilang S2 itu sebenarnya masih applied. Ini sebenarnya, kita bisa lihat bahwa, kembali pada saat kita memilih ini, tergantung pertanyaan awal. Kenapa kita mau si sekolah, dan waktu kita masuk ke S1, atau S3, itu ngapain? Terus sekarang kalian S1 itu membelajar apa? Atau, saya nggak tahu ya, apakah kalian juga cukup, waktu saya masuk ke sini, waktu kalian masuk sekolah, saya sih terus terang waktu dulu saya S1, saya nggak sadar kenapa saya masuk ke S1. Jujur aja sih. Waktu saya masuk Asetur Umpar, gitu ya, tahun 94, gitu, saya sih nggak tahu kenapa saya masuk ke sini tuh. Cuma dengar mitos-mitos aja kan, konon bagus lah, konon apa. Nggak pernah tahu sebenarnya belajar apa, gitu kan, ngapain, buru-buru bandingin sama sekolah lain, nggak juga gitu, masuk, senang. Kalau saya ingat-ingat, jangan-jangan lebih karena Bandungnya, bukan karena Umpar, gitu. Pengen tinggal di Bandung sendirian, yee, gitu kan, Umpar, gitu. Sebenarnya kayaknya, kayaknya lebih karena itu sih, dibanding Umpar. Makanya, kalau sekarang gitu ya, kerasa banget pada saat saya S2, di situ baru saya benar-benar belajar. karena secara mental saya siap. Oke, saya masuk sekolah nih, saya belajar. Waktu S1, enggak. Saya kayak keceplung kok, kenapa saya di sini ya, gitu kan. Dia bilang, saya main sana, saya main sini, coba macam-macam. Ya pada dasarnya tuh, belajarnya nggak punya struktur, kita nggak punya kesedaran untuk, saya harus belajar, gitu. Mentally. Mungkin baru tahun-tahun terakhir, baru, ya gitu, ini saya belajar deh, gitu kan. Itu pun kayaknya udah mulai, aduh, lupa ya, kemarin 3 tahun lagi, belajar apa ya, gitu kan. Pasti yang kuliah tahu, biasa kan, pertanyaan paling klasik, kalian pernah belajar ini nggak? Belum pernah, padahal lupa aja, gitu kan. Dosen yang misu-misu kan, udah diajarin kemarin padahal, gitu kan. Belum pernah, gitu. Tapi, tapi pada saat CS2, itu buat saya kerasa bahwa itu nggak terjadi. Kenapa? Karena, ya tadi itu, ya seremental saya lebih siap, gitu. Jadi waktu saya belajar, saya memang mau belajar nih. Itu beda banget. Ya. Nah, buat saya kayak gitu-gitu juga, mungkin nggak tahu ya, kalau di konteks Indonesia, mungkin kadang-kadang saya pikir, ceritanya mungkin bukan soal relevansi, apakah ini mau jadi arsitek praktisi, bisa sukses, pernah sukses, sudah pasti nggak ada hubungannya. Tapi urusannya kepada, ya tadi itu, bahwa mental kita belajar, memang ternyata baru mulai, pada saat kita S2. Ini kondisi sekarang. Karena kita, ya tadi itu semuanya, masih berharap S1 bisa kerja doang, gitu ya. Profesi juga belum siap, sistemnya, apalagi di arsitektur ya, bahwa seharusnya ada, PPA dulu, harus ada magang 2 tahun dulu, ada ujian, itu kan komplek, sistemnya kompleknya begitu. Cuma belum ada sekarang, sehingga sistemnya semua yang tambah sulam. Karena nggak ada sistem dari semua itu, semuanya diubankan di S1. Sekarang kan S1 harus bisa semua. Dan sudah pasti nggak bisa semua. Gitu ya, sudah pasti. Waktu sesi kemarin, sesi Bapak Yandi, saya ingat ada yang nanya begini, Pak, di arsitektur seharusnya, yang baik itu, mengajarin lebih kuat, mendingan mengajarin seninya, apa tekniknya? Untuk menjadi siap pakai, gitu. Nah, ya, saya lupa Pak Yandi jawab apa. Tapi, saya cuma, waktu itu saya cuma menanggapin, sebenarnya sih, siap pakai itu nggak mungkin terjadi, gitu loh. Nggak pernah mungkin terjadi. Tahun lalu, waktu saya di presentasi di NUS, itu pertanyaan itu menjauh juga. Terus, saya cuma bilang begini, di antara seluruh disiplin desain, cuma arsitektur yang sampai akhir sekolah, dia nggak pernah ngerjain barang sebenarnya. Ya kan? Sampai kapanpun kamu nggak pernah ngerjain barang sebenarnya? Produk desain, kamu bikin helm. Bisa bikin helmnya. Prototype. Jadi tuh, kamu tahu real problemnya. Sampai bikin duitnya gimana, susahnya apa, jadi tuh helm satu-satu. Grafik desain, apalagi. Semuanya udah di komputer sekarang, digital. Bisa kepegang. Interior desain masih mungkin deh. Arsitektur, nggak pernah bisa. Paling jauhnya kalian bikin apa? Arsitektur. Market. Yang paling jauh tuh market. Itu udah kejauh, paling jauh loh. Dari situ, masih cukup jauh nggak jadi bangunan? Jauh banget. Gitu kan? Jauh banget. Dan terus saya udah tanya, mungkin nggak kampus begini? Ya nggak mungkin. Sampai kapanpun nggak mungkin. Mereka kalau kalian bilang, S1 bisa siap pakai. Ya nggak pernah bisa. Gimana caranya? Orang nggak pernah bikin kok bangunannya. Gitu kan? Kecuali kampusnya punya, nggak tahu lah gimana caranya, bikin polosias, sekukin jenres. Ya tiap akhir tahun, kalian bikin satu rumah, masih-masih di belakang ya. Udah gitu diroboin gitu kan? Wah itu mungkin luar biasa sih gitu ya. Ya kan? Jadi nggak mungkin. Itu satu. Kedua, ada tiga faktor yang di kampus tidak pernah hadir. Padahal di praktek itu ada. Satu, nggak ada klien, nggak ada duit, ya kan? Ya kan? Nggak ada klien, nggak ada supplier, nggak ada kontraktor. Tiga, itu menentukan pada praktek. Bedanya di mana? Tekanannya beda. Koordinasinya beda. Komplikasinya beda. Di kampus, nggak bisa ada kan? Mau dibikin juga nggak bisa ada. Ngopura-pura, saya jadi kontraktor ya. Tetap aja nggak bisa gitu kan? Duitnya nggak ada stake-nya kok, nggak ada resiko. Paling pentingnya itu. Pada saat kita mengerjakan proyek di kampus, kenapa itu tidak pernah bisa meng-simulasikan proyek sebenarnya? Karena tidak pernah ada resiko di kampus. Padahal resiko itu menentukan keputusan-keputusan strategis yang terjadi di praktek. Nah, jadi, nah sekarang kalau misalnya begitu kan pertanyaan, kalau gitu ya benar nggak masuk sekolah. Ya beda. Keputusan strategis itu sepatnya praktikal. Dan di mana-mana praktikal itu tidak pernah berubah. Cara nyusun batal, dari tahun 50 sampai sekarang nggak berubah. Nggak berubah. Tapi cara berasitektur berubahnya berkali-kali lipat. Teknikal itu susah. Di awal. Mengulang makanya ada yang namanya magang cuma 2 tahun kan? Pada saat kalian mengulang 2 tahun, pada dasarnya seluruh rutin selesai. Karena rutinnya cuma itu-itu aja. Kita nggak bilang yang customize ya. Customize itu hal yang berbeda. Tapi kita bicara rutin nggak berubah. Karena teknologi hal-hal tertentu sifatnya emang lebih lambat. Apalagi ya sifatnya struktural. Lebih lambat. Itu kenapa gitu. Makanya memang ya kembali ada pendidikan. Kenapa diteruskan satu pendidikan lagi? Karena butuh modal tertentu, modal tambahan untuk bisa berpraktek yang sebenarnya prakteknya itu bisa mengikuti berikutnya. Dan kenapa jadi panjang? Kenapa mesti ada magang dan sebagainya? Ya tadi itu. Karena memang tidak pernah bisa mengajarkan yang namanya siap pakai. Jadi kalau masih ada pertanyaan sekolah mana yang bisa memastikan lulusan siap pakai. Buat saya itu dilusional sih. Dia ngimpi aja gitu. Sampai kapan juga nggak bisa. Mendekati bisa, tapi jadi vokasional. Bisa. Pendidikan vokasional bisa. Misalnya lidik kalian satu sekolah bisa satu tahun kita bikin rumah ya. Bikin dari gampang kerja sampai terakhir. Bisa. Keluarnya langsung bikin gampang kerja bisa. Tapi namanya vokasional itu. Karena dia akan bisa bikin rumah itu aja. Yang lain nggak bisa. Ya bisa, tapi dia belajar lagi. Menarik sekali. Ada yang saya mau tanyakan. Jadi dulu saya juga adalah alumni STM. Ketika saya lulus di STM itu yang kita pelajari itu lebih kebanyak ke technical drawing ya. Technical drawing dari kelas 2 sampai kelas 3 akhir. Kelas itu masih basic. Lalu kebanyakan dari teman saya di STM itu larnya pasti ke drafter kebanyakan. Lalu ketika saya di 3 kembali lagi 75 persennya basic detail drawing lagi. 25 persennya mungkin design. Nah yang saya mau tanyakan Ini kelas 3 ya? Di 3. Oh di 3. Ya di 3. Yang saya tanyakan ketika di diploma 3 saya lulus di dunia kerja maksimal bisa seperti apa ya? Apa yang dapat ya? Harus saja. Oh Saya tahu. Karena yang beli linknya yang saya tahu lebih banyak di Jepang lah. Di Jepang itu sebenarnya itu mungkin dia jadi kepala studio bisa. Bahkan project architect masih bisa. Ya memang dia gak akan jadi principle ya atau designer ya karena memang bukan di situ. Tapi setahu saya project architect itu ya lagi-lagi saya bilang tadi itu. Kalau memang dia sudah sangat mumpuni ya tinggi juga posisinya gitu. Sebenarnya gitu sih. Jadi kalau cuma ngomong status dalam arti posisi ya mungkin paling mentok ya project architect ya atau kepala studio. Tapi kalau bicara soal kemampuan atau kapasitas ya jelas itu gak bukan berarti kemudian jadi lebih rendah daripada arsitek atau lebih ini. Karena fungsinya dia berbeda gitu. Masalah fungsi aja sih. Nah cuma mungkin di sini yang itu kurang dilihat gitu. Ya saya rasa kalau saya sendiri masih merasa di sini gak terlalu kelihatan ya karena kekisuruhan sistem pendidikan yang memang belum rapi itu sekarang ya. Jadi tadi itu kan akhirnya yang D3 dan STM itu seakan-akan gak punya tempat kalah sama yang S1 gitu. Padahal S1 itu harusnya gak disitu masuknya. Itu memang slotnya D3 sama STM gitu. Ya itu aja sih mungkin gara-gara itu jadi akhirnya gak kerasa gitu. Mungkin itu sebut. punya pertanyaan waktu itu tuh saya pernah lihat artikel di Forbes tentang lima master degree jurusan yang paling buruk secara pendapatannya setelah nanti dia lulus terus bekerja. Dan ternyata arsitektur termasuk yang nomor 3. Nah terus abis itu pertanyaan saya sekarang gini jadi lecture yang saya dapet dari Pak David itu sekarang bukan bahwa saya harus mengambil master arsitektur yang saya dapet adalah bahwa ngambil master tuh oke, bagus. Nah pertanyaan sekarang adalah bahwa saya sekarang sebagai lulusan sadiana arsitektur itu tuh mendingan saya ngambil master arsitektur atau saya ngambil master di jurusan yang lain. Oh tapi oke yang menarik seolah Forbes tadi itu saya pernah baca artikel itu. Tapi gini itu kan sebenarnya dihitung berdasarkan pendapatan salary ini saya ada pembahasan ini dalam setahun dua tahun yang lalu soal bagaimana cara kita sebenarnya melihat pendidikan arsitektur yang lucunya kalau kita lihat cara menghitung ini yang Forbes tadi itu ya arsitektur itu arsitektur itu tidak dibandingkan dengan dokter karena dokter itu gak pernah masuk kenapa? Karena dokter itu dilainya bukan pada saat dia magang sama orang lain pada saat dia buka praktek sendiri jadi sebenarnya kalau kita menghitung arti soal arsitekt secara pendapatan itu tidak dihitung pada saat dia kerja di karton tapi pada saat dia buka sebuah form karena pada saat itu dia berprofesi sebagai arsitekt gitu nah itu yang sebenarnya sudah salah ngitungnya sehingga kalau kita dihitung pada saat kita baru lulus karena gak kenapa? karena itu kita belum berprofesi sebagai arsitekt dan secara sistem pendidikan itu kita masih magang itu posisinya lagi belajar untuk jadi arsitekt makanya kan kalau dimanapun ya ada pendapat bahwa ya dan saya cuman percaya sih bahwa cara tercepat belajar jadi arsitekt adalah ya sistem tadi itu jadi ambil master lagu magang 2 tahun atau magang kenapa? karena magang itu cara paling murah proyek dikasih terus untuk latihan dibayar tiap bulan kalau salah buat kita yang dimarahin kurang apa? ya kan? udah gitu kalau syukur-syukur kalau kita lancar kemudian kita kenal sama klien potensial klien kita buka kita udah punya modal kurang apa aja gitu kan? nah nah pada saat kita praktek nah fee pertama kita itu adalah pendapatannya jadi baru kita bisa lihat berapa disitu nah kalian relatif saat ini relatif karena sekarang ya ini kita gak punya undang-undang jadi kita gak bisa nge-set bar sebenarnya ysnp itu berapa gak ada yang fix tapi kalau yang umumnya pada saat ada undang-undang arsitek udah jelas jadi gak begitu ya tapi kan kalau kita jadi pegawai itu kan gak bersih segitu kan fee 5% sampai bawah kan gak 5% kan gitu kan maksudnya jadi ya makanya jadinya rendah banget gitu jadi ngeliatnya begitu sebenarnya terus kalau terakhir kamu soal masuk kemana ya itu kamu ujian mana berserah sih itu gak ada tapi gini tapi kalau misalnya kalau kamu mau ya ujung-ujungnya mau jadi arsitek kalau buat saya tetap jawaban saya lebih baik sekolah ambil master pasti akan lebih dibuka kemungkinan baru gitu itu aja sih potensi opportunity yang didapat dari sekolah master opportunity ya jadi bukanlah berarti cuma pengalaman tapi apapun itu yang dipercaya dapat itu akan membuka banyak hal lebih banyak dibanding kalau kita cuma kerja dan itu cuma setahun dua tahun gitu tapi kalau kamu beralih jadi chef atau apapun ya jangan ambil master aspekt paling merdeka yang liberal art tadi ngomongin tapi ada paradoksnya juga pas ngeliat sekolah itu punya satu framework yang emang harus diikutin sama mahasiswanya gitu saya sering sih mikirin kondisi kayak gini jadi gimana orang bisa berkembang di tengah-tengah framework pendidikan yang kayak gitu misalnya misalnya kalau misalnya 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 kalau kalau ngomongin liberal art udah ada definisi sendiri art itu apa gitu tapi begitu dia berpraktek langsung misalnya dari sisi seniman mereka lebih cair menurut saya maksudnya bukan pendidikan yang merdeka sebenarnya waktu itu tujuannya pendidikannya itu membuat kita merdeka terus ya kalau soal sekolah ya itu sama lah kayak dimana pun sekolah itu kan karena dia penyedia penyedia metode dan fasilitas ya pasti karena dia penyedia dia punya resep yang masing-masing ya memang memang pasti ada yang cocok nggak cocok buat saya sih itu aja ada yang bagus dan tidak bagus ya sama kan kalau kita belajar masak ada buku banyak masak banyak dari media tapi kan gak semuanya mungkin bagus gak semuanya juga mungkin enak gitu loh ya kan itu pilihan sih sebenarnya kalau buat saya dan memang kadang-kadang ya bukan salah pilihan mungkin juga emang sekolahnya jelek juga bisa juga gitu loh ada banyak kekurangan bisa jadi gitu tapi kalau saya tapi saya gak pernah percaya beginilah tapi saya gak pernah percaya bahwa sekolah itu membatasi kita kenapa? karena kalau bisa kita bilang begitu sampai ke apapun kita merasa terbatasi ya tadi tuh buat saya itu masalah konsistensi kita aja gitu atau bahasa gampangnya dimana-mana kita gak pernah merasa puas kan rumput tetangga pasti lebih hijau kan simple aja gitu sebenarnya itu sebenarnya inner itu nature-nya kita aja kita dimanapun kita kerja dimanapun akan merasa tempat lain lebih enak dan kita pasti gak tersiksa gitu kan kan kita suka selalu merasa jadi victim kan itu kan bagian dari nature kita juga gitu victimize gitu kan aduh kok gue gini-gini gini-gini gitu tapi ya walaupun mungkin benar-benar ada yang jahat ada yang tidak gitu nah lagi-lagi itu perlu kejernihan lagi untuk melihat sebenarnya ini apa sih cerita semua ini gak bisa cuma gara-gara kita gak enak apakah benar kemudian karena ini kita lembur tiap malam terusnya itu jelek belum itu juga jangan-jangan kalau kita bisa melihat maksud di belakangnya dan kita lihat apa yang terjadi dengan jernih dan kita tahu apa yang buat kita ya kalau bahasa yang lebih yang sering didengarkan kita dengar adalah ya being positive lah kita tahu sebenarnya bisa baik-baik aja juga ya ya tinggal memang tiap orang punya negeri toleransi lah kira-kira kadar berapa lama dia bisa bertahan ada juga memang benar-benar buruk yang mungkin keluar gitu kan tapi buat saya itu kalau kita mulai dari satu pemahaman bahwa seolah itu membatasi ya buat saya apapun di dunia ini akan membatasi sebelum kita mati sih gitu ya kan jadi tinggal kita mau gimana aja gitu kan dan tahu kalau yang namanya kreativitas itu kan sebenarnya juga ini kan saya sering sering kita sering bilang bahwa kreativitas itu lahir dari sesuatu yang tidak ada batasan kebalik kreativitas itu justru lahir dari sebuah batasan pada saat ada batasan dia bisa berbuat apa nah itu namanya kreatif kalau gak ada batasan apa-apa dia bisa buat apa-apa ya gak kreatif lah semua orang juga bisa gitu tapi pada saat ada batasan tentu dia bisa berbuat sesuatu nah itu dia kreatif gitu jadi ya sebenarnya buat saya itu masalah cara berpikir aja sih ya dan akan selalu begitu gitu akan selalu begitu mau di sekolah manapun akan selalu begitu pasti ada yang gak enak jadi ditanya tentang pendidikan arsitektur terus yang saya ingat dia bilang gini sebenarnya saya sangat appreciate kalau misalnya sebelum masuk S2 arsitektur justru S1 itu jangan arsitektur jauh kan dari sejauh-jauhnya dari arsitektur juga politik bahasa seni matematika fisika karena semua itulah yang akan memperkaya arsitektur karena jika tujuannya melanjutkan pendidikan itu mungkin ibaratnya for the sake of the of the of the discipline gitu ya bukan untuk misalnya dapat gaji lebih besar atau menjadi lebih terkenal lebih pintar tapi memang ada hasil memanjutkan field itu maka memang kayaknya mungkin ada benar juga tuh kata si Aisyonan Bapak mungkin dengan kayanya latar belakang yang sangat berbeda itu bisa melalui arsitektur contohnya juga seperti di Amerika dan dunia yang pernah juga sih bahwa pendidikan S2 arsitektur itu gak harus latar belakang S2 arsitektur itu bisa dari berbagai macam disiplin dan walaupun akan lebih lama tapi mungkin kontribusinya itu bisa lebih menarik itu yang pertama tapi yang mau gue tanya wah hampir itu doang kalau senang waktu sekitar tiga tahun lalu itu ada FDOD disitu ada Pak Rich sama Pak David eh salah satunya ngobrolin tentang pendidikan di arsitektur yang di kuningan oh yang waktu itu itu menarik karena waktu itu mengundang beberapa kajul dari beberapa kajul disitu yang saya tangkap itu ada dua ada range tapi di range yang ekstrim satu itu berpendapat bahwa peridikan arsitektur itu harus menekankan ke studio harus menekankan ke lebih ke perancangan gue tanam separa iya terus di sisi satu lagi ini tapi ini tanggapan saya di sisi apa ikat-ikat dulu deh apa makanya gue yang sebenarnya salah satunya lagi itu berpendapat bahwa justru yang ingin dilahirkan adalah bukan arsitekt sebagai arsitekt pekerja tapi arsitekt sebagai pemikir arsitekt sebagai konseptor arsitekt sebagai yang mengatakan waktu ini nah itu gue lupa pendapat padahal apa ya gue juga lupa penjadian yang lupa gue waktu itu sehingga presentasinya itu menunjukkan bedanya hasil akhir S1 diantara ITB dengan NUS maksudnya oh iya itu SKS nya oh itu waktu itu itu diskusinya menurut saya cukup menarik karena ada SKS nya dikit iya iya gue ingat ada Agus tadi itu itu menarik nah saya mau coba sambil mencuri juga sih kalau menurut pendapat padahal itu tadi kan menggunakan contoh di Jepang ya satunya itu gak ada ya minim lah minim studio tapi ada salah satu Nuskansi Jakarta memang waktu itu kajurnya menekankan oh ini harus harus full studio dari dari titik masuk sampai titik luar studio-studio karena yang melahirkan seorang design pendapat padahal itu gimana iya kalau saya sih oh saya sih gak ada gini lah pendidikan sekolah itu cuma cara lah simpelnya gitu jadi cara apapun sebenarnya baik-baik aja sih asal sistem yang mendukung di sekitarnya ya mendukung cara itu gitu ya kayak di Jepang bisa begitu ya karena sistem yang di sekitarnya mendukung itu gitu ya nah bahwa saya itu cuma saya pikir gini yang sama dari semua tujuan sistem ini adalah bahwa tujuannya paling tidak ya dalam konteks ini ya melahirkan berorientasi pada profesi arsitek ini penting kata ini pendidikan arsitek itu berorientasi pada profesi arsitek bukan untuk menjadikan arsitek dalam artian orientasi itu berarti dia tahu bagaimana ilmu ini diaplikasikan dan bagaimana ilmu ini bisa berkontribusi di masyarakat itu berorientasi dia harus jadi arsitek atau tidak ya terserah dia tapi orientasi pendidikan ke sana nah dari kata orientasi itu sebenarnya lahir caranya caranya adalah kita mesti lihat bagaimana arsitektur itu kemudian muncul diolah dulu kan ini sedikit mundur ya penjelasannya jadi dulu itu kan kita dengan mudah memisahkan art dengan keteknikan di dikotominya itu aja kan arsitektur yang mana nih art atau keteknikan padahal si tahun sekitar 90-an ada satu pemikir yang namanya Nigel Nigel Cross dia bilang bahwa enggak arsitektur itu enggak begitu arsitektur itu memang ada diantara dua itu pada saat arsitektur itu kita membangun gitu ya kita berpikir membangun kita melakukan pada saat kita menggambar misalnya gitu ya pada saat kita menarik garis dan memikirkan soal ruang gitu kan di kepala kita kan dengan sendirinya kemudian muncul gitu ya berintegrasi antara engineering dan art dengan sendirinya kita tahu komposisi kita tahu kolom disini kolom gini tapi sebenarnya itu tujuan kita membutuhkan ruang pada saat itu arsitektur muncul pada saat dipisah enggak ada arsitektur tapi pada saat aksi itu dilakukan arsitektur itu muncul sebagai sebuah subjek nah pada saat itu makanya pemahamannya bahwa studio adalah sebenarnya suatu core pendidikan karena itu karena pada studio itu sebenarnya aktivitas baritektur itu hadir gitu kita memikirkan ruang tapi tidak sekedar ruang tapi ada engineeringnya ada artis bersamaan hadir untuk membentuk semua ruang saya enggak bicara soal arti kayak apa engineeringnya kayak apa tapi aspeknya muncul di sana nah kalau kita lihat soal apakah studio terus di bawah atau buat saya lagi-lagi ini masalah tujuannya apa yang mau dihasilkan dari sana gitu ya kan toh kayak walaupun tujuannya begini kayak di Jepang bisa ekstrim itu bisa-bisa ya kita enggak tahu belum tahu kalau kita pakai Jepang juga mungkin enggak bisa juga gitu beda konteksnya tapi kalau saya pribadi sih kita mesti lihat balik lagi ke sistem pendidikan kayak tadi umur dan segala macam kalau saya masih percaya S1 itu tujuannya itu hanya mengenalkan apa itu arsitektur jadi kalau pun ada studio ya tujuan studio itu yang harus membantu kita merefleksikan gitu ya membentuk pemikiran bahwa asetur itu apa sebagai subjek gitu kalau buat saya gitu dan setelah itu kemudian makanya saya bahkan membarnya waktu terus saya bilang misalnya satu seorang masuk arsitektur gitu ya di tahun keempat dia lulus terus dia bilang pak akhirnya saya percaya bahwa saya enggak bisa jadi arsitektur dan saya enggak suka arsitektur bahwa saya itu pencapaian sih bahwa saya itu pencapaian kenapa? karena akhirnya dia sadar dia enggak suka arsitektur dan dia bisa menjelasin itu dengan jernih itu pencapaian gitu itu sebagai pendidikan yang satu itu berhasil karena dia enggak tahu apa itu arsitektur dan saya tahu saya enggak suka sama itu tapi beda kalau dia lulus dia kerja arsitektur tapi sebenarnya dia enggak tahu dia enggak suka arsitektur atau dia kalau pun suka dia enggak tahu dia suka buat saya itu pendidikannya malah gagal mungkin karena sebenarnya dia enggak tahu apa yang terjadi lewat aja nah S2 buat saya memang ya itu titik kesadaran ya pada saat kita mulai dari sana pada saat saya disusul sadar saya ngapain saya memilih makanya saya lihat tahap pendidik S2 itu kemudian berbeda tingkat sadarannya karena saya udah tahu saya mau ngapain tetap saya masuk nah pada saat itu makanya muncul jalur profesi kan disitu kan pada saat S1 kemudian dimilih kalau saya mau arsitektur saya pilih jalur profesi S2 nya ada MR part 1 part 2 kalau di RIBA ya kesana kalau saya mau jadi arsitektur harusnya kayak apa karena kalau buat saya sih yang penting tujuannya caranya bisa macam-macam terus kalau misalnya periksa apa harus studio atau tidak studio seberapa jam saya pikir ya lagi-lagi tergantung gak tahu sih cuma yang paling penting adalah sebenarnya sayang aja kalau tiba-tiba pendidikan vokasional yang sangat berbasis keterampilan jadi membanding S1 sebenarnya sih kalau yang kuliah S1 di Gitu harusnya protes di Gitu sebenarnya rugi dia bayar jadi sarjana tapi di kiri tiga seharusnya sih intek kenapa intek masih suayanya kenapa masnya kan satu kuning pemerintah kan didesain berdasarkan maksudnya bisa dijelasin kenapa sih pengajarannya jadi seperti itu kan ada manuver kan pasti ada duit jawabannya background anak-anaknya mungkin ada beda bisa di karena by system memang harus kayak gitu ya ya memang kalau kita lihat di Indonesia pendidikan sektor itu banyak yang ini ya banyak yang terjadi karena tradisi sih karena sudah ada karena kayak di ITB begitu saya pikir saya tahu saya punya beberapa kanusnya di ITB saya juga tahu mereka sedang berusaha memodifikasi kurikulumnya supaya lebih fresh tapi ya karena sekolah yang paling tua berat gitu merubah arah itu berat sekali tapi mereka itu saya tahu pertanyaan tadi itu lebih relevan untuk sekolah-sekolah yang baru sebenarnya kalau sekolah-sekolah yang baru ya seperti tempat saya mengajar misalnya di UPH atau mungkin juga di BINUS atau mungkin di Gunadharma yang mungkin terkreatif baru sekarang sudah ada UMN sudah ada arsitektur Matana yang sudah ada arsitektur itu mereka bisa biasanya kita membuat satu kurikulum berdasarkan memang karakter masuk yang masuk jadi masuk yang masuk seperti apa lalu kita kurikulum itu detailers dengan bikin rupa supaya dia bisa lebih pas jadi saya kalau ditanya bisa soal UPH karena saya mungkin pengen tahu soal UPH kenapa UPH bisa lebih gitu jawaban saya sederhana karena anak-anaknya bisa jadi gitu maksudnya gini kalau saya bikin kurikulum UPH itu kayak UI gak ada yang lulus jangan-jangan semuanya ya gak tau memang punya talent yang berbeda punya cara minat yang berbeda angle-nya gak bisa sama mungkin itu juga sebenarnya lebih karena itu ya tapi itu kan sekolah baru tapi kalau sekolah-sekolah lama seperti UI gitu ya saya pikir UMPAR rasanya ada ketidaksengajaan juga gitu maksudnya bukan karena itu gitu ya misalnya kayak UMPAR setahu saya saya gak tau sekarang tapi penjaman saya kuliah kan memang dia kan mengikuti dari ITB ya sebenarnya jadi sangat engineering sekarang mungkin gak banyak jauh mungkin gitu ya tapi saya masuk UMPAR bukan karena itu gitu bisa pasti gitu dan kita waktu di sana ya kita dengan cara mungkin benar-benar kayak si Trivani bilang kita lebih pasar aja mau dibentuk kayak apa dengan sistem itu gitu masuk yaudah udah keceblung di sini ya sudah lah jadinya begini gitu gak apa-apa kan gitu jadi ada yang begitu juga gitu saya pikir nah jadi masalah sekarang memang kalau di Indonesia masalahnya itu cukup berat sih masalah intake itu komplikasinya panjang sih jelas kalau buat saya itu urusannya duit itu urusannya duit sih sebenarnya gitu kan mau intake kenapa bisa UNPAR sekarang terimanya 230 kalau gak salah perangkatan UNPAR berapa sekarang 270 wah 270 wah gak kebayang tuh saya di kelas 60 orang aja kayaknya udah banyak 270 gue udah gak tau kayak apa gitu kan ya jadi ya kayak gitu-gitu sebenarnya memang urusannya sama tuition fee dan segala namanya udah operasional lah tapi kalau sekarang kalau diri dari kacamata pendidikan jelas gak bisa gak masuk akal simple aja gak masuk akal karena pendidikan asitektur itu sebenarnya pendidikan yang sangat personal jadi kita diskusi gitu kan jadi itu karena kita membahas sesuatunya sebenarnya abstrak pendidikan asitektur itu kan pendidikan yang paling delicate ya karena bahannya kebarangnya itu gak ada makanya asitektur ini sebenarnya subjek yang buat saya rada-rada absurd sih jadi karena baik ya nih kamu belajar sesuatu yang barangnya gak ada ya kan kalau sipil jelas ya kita ngitung kolomnya nah kolom kita belajar soal ruang nah apa coba ruang bedanya nah tau soal ruang tapi waktu kita gambar yang digambar bukan ruang kan gambarnya dinding kan aneh kan udah gitu pas bikin dinding yang dimilai ruang ya kan ruangnya jelek ya gimana pak tau ruangnya gitu kan saya yakin kalau studio kalian pasti pernah ngalamin ya kalau misalnya di assess terus studio bilang dosennya bilang wah ini kayaknya bagus tapi dalam hati kalian bilang wah kayaknya gue kecelakaan bikinnya situ bagus ya gak tau bagusnya dimana gitu mungkin ada gitu karena memang apresiasi suatu ruang arsitektur itu sangat tergantung dengan pengalaman gitu karena ya itu mungkin disitu faktor apa ya faktor apa ya absurditas sekali jadi dimana karena gak ada rumusnya gitu ya kayak sekarang kita bisa sama-sama menggambar ruangan ini gitu persis sama-sama bagus tapi percaya sama saya yang kalian pahami dan kalian nikmati beda-beda tiap orang ya mungkin paris suatu gambar ini udah tau jadinya kayak apa mungkin yang disuruh gambar gak kebayang jadinya kayak apa gambarnya sama parisnya seneng yang gambar sebel gitu kan ya apaan sih kotak-kotak-kotak-kotak-kotak-kotak gitu kan ya kan ya itu nasib jadi staff sih terima aja gitu ya kan kayak astet itu juga gitu kan kenapa staff itu selalu berumur-umur sewa prinsipal kan diganti berkali-kali gitu kan mungkin prinsipal ngebayangin ujungnya dia ngebayangin one shot ya kan gue gak boleh salah deh ganti deh aduh kalau kamu bangun bahaya nih staff ya kan yang ada di pikirin siya ini orang galau banget sih ganti lagi ganti lagi gak konsisten deh kan begitu kan ya jadi buat saya memang udah nasib terus susahnya disitu sih buat saya dekalannya itu juga memang kalau ngomongin tech lebih besar ya lebih susahnya ngomongin ini akhirnya semuanya jadi jadi normatif gitu padahal banyak hal-hal yang sifatnya personal kayak gitu-gitu kan case by case selalu ya ya ini mungkin udah terlalu teknis lah tapi yang mungkin gak tau ya bisa menjelaskan atau gak terpikir itu aja sih kalau vera mana intake ya yang paling pentingnya dari awal waktu kita masuk udah tau kita mau belajar apa itu paling baik dalam artian misalnya nih ya ya ini contoh aja misalnya kita tau diunpar sama technical itu sebenarnya bagus menurut saya sebagai sekolah karena kita udah tau kan harusnya ya kalau yang masuk sekolah oh saya mau belajar yang mengenjinerin saya gak suka yang terlalu misalnya diskors apa wacana yang banyak membaca yang kayak di UI gitu makanya memang gak minat misalnya gitu saya kayak lumpar sebelum saya itu sebenarnya malah bagus jadi jelas kenapa yang mau dia cari gitu bisa jadi bagus gitu dibanding sekolah yang seakan-akan semua ada kayak setokok lontong kan mau ini ada boleh ini boleh wah itu malah ngeri gitu mau belajar apa bisa gitu belajar ngeri banget sih kalau buat saya gitu ya kemudian enak di situasi di situasi